untuk hadir setiap minggu. Tapi pasti penyelenggaran Majlis Reboan diselenggarakan setiap Rabu. Jadi makanya namanya Majlis Reboan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk para pembicara yang hadir dan peserta yang mungkin baru pertama kali hadir di acara Majlis Reboan. Majlis Reboan ini adalah sebuah pertemuan yang sudah diinisiasi oleh Bapak Almarhum Johan Effendi ketika beliau menjadi Kepala Balai Litbang Agama Jakarta. Kami juga pernah menjadi Kepala Balai Litbang Jakarta selama dua tahun, 2017-2018. Kemudian ketika beliau menjadi Kepala Badan Litbang, Kementerian Agama, Majlis Reboan ini tetap diselenggarakan. Cuma biasanya beliau menyelenggarakan ini di rumah beliau, di jalan proklamasi. Perlu kami sampaikan Pak Azhar, Pak Saad, di kegiatan Majlis Reboan ketika Almarhum Johan Effendi masih hidup, itu yang hadir adalah orang-orang yang kita kenal selama ini punya legasi terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia. Misalnya Almarhum Caknur, Nuhalismajid, M.M.Billah, Muslim Abdul Rahman, dan lain-lain sekalian yang kita kenal banyak memberikan kontribusi terhadap khasanah pemikiran keislaman di Indonesia. Kalau boleh saya sampaikan di sini, mereka-mereka ini adalah representasi dari santri-santri lama, santri-santri di Indonesia yang punya kontribusi terhadap pemikiran keislaman dan juga kebangsaan di Indonesia. Kali ini mungkin, kalau kita ingin kaitkan dengan buku yang kita akan bahas nanti, kali ini kita akan menampilkan fenomena santri-santri baru, yang paling tidak punya kaitan intelektual dengan pemikiran para santri-santri lama yang tadi saya sebutkan. Dan juga ada fenomena-fenomena yang mencoba menawarkan model otoritas santri yang sama sekali baru, yang berbeda dengan konsep santri yang kita kenal di kalangan asu wajah, ahlus sunnah wal jamaah, yang memang menjadi mayoritas mazhab, atau kita bisa sebut mazhab ya, pemikiran keagamaan atau praktik keagamaan yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya. Nah, oleh karena itu saya kira ini momentum yang sangat penting untuk menghadirkan buku ini, yang kebetulan akan bertepatan dengan hari santri, esok hari ya, sehingga kita punya horizon yang lebih kaya untuk melihat ada pergeseran mungkin, atau ada dinamika mungkin, siapa yang disebut dengan santri itu. Nah, ini sekedar joke aja nih Pak Azhar, Pak Saad, Pak Najib, ketika kami memposting flyer yang ada foto-foto Pak Saad, Pak Azhar, di WA Group yang ada Pak Lukman Hakim, Seyfuddin di situ, Menteri Agama 2014-2019. Dia tanya ke saya, Mas Adlin, ini yang santri betulan ini di antara pembicara ini siapa saja? Saya jawab, semuanya santri Pak, santri di Indonesia, kecuali yang dua di atas itu, Pak Saad dan Pak Ibrahim. Kalau beliau itu santrinya di Singapura, gitu. Terus mereka tanya, pesantrinya di mana? Nah, makanya saya WA, saya WA Mbak Ais, nyantri dulu di mana ya? Pak Murtado, nyantrinya dulu di mana? Jadi, betapa Pak Lukman ini punya kehati-hatian supaya yang berbicara tentang santri itu, itu minimal pernah nyantri, pernah menjadi santri atau santriwati. Karena ini terkait dengan otoritas. Kok yang berbicara tentang santri, tapi mereka tidak pernah punya pengalaman nyantri di pesantren. Jadi, saya nggak tahu, ini saya kira mungkin sebuah paradigma yang harus kita juga perhatikan, bahwa otoritas, termasuk di dalam bagaimana kita menulis karya tentang santri dan pesantren, itu minimal kita punya latar belakang, keilmuan tentang santri itu sendiri. Nah, saya kira kali ini buku yang disunting atau diedit oleh Pak Saad dan Pak Najib, ini akan menawarkan tentang dinamika pendefinisian tentang santri itu di era kontemporer di Indonesia ini. Ini sebuah realitas sosial yang saya kira penting kita tampilkan ke masyarakat. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai host, sebagai sahibul bait, sebagai kepala puslibat agama, yang dengan senang hati mempersembahkan kegiatan bedah buku ini di acara Majelis Reboan yang mudah-mudahan bisa kita nikmati, bisa kita ambil manfaatnya dari diskusi buku kita pada hari ini. Sebagai pribadi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan para pembicara, Pak Saad, Pak Ibrahim, di tengah waktunya yang sangat sibuk, sibuk beronline ya. Karena saya dengar Pak Ibrahim ini, apa ya, jadwal webinarnya sangat padat katanya, selama si minggu ini. Termasuk Pak Saad. Jadi, saya sangat berterima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Begitupun Pak Najib, Ibu Eis, dan Pak Murtado yang juga bersedia untuk hadir sebagai pembicara. Mohon maaf, nanti jam 11, Pak Kepala Badan Litbang, Profesor Ahmad Gunario, akan bergabung, dan mungkin akan memberikan pengantar dan apresiasi kepada ISEAS secara khusus dan juga para editor dan penulis buku ini dan mudah-mudahan beliau bisa engage dengan kegiatan atau kolaborasi yang mungkin kita bisa rancang pada masa-masa yang akan datang antara Litbang dengan ISEAS secara khusus. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Haris. Sekian dari saya, Bilahi Taufiq Walhidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hadrin. Selanjutnya adalah kita mulai diskusi dengan narasumber yang sudah hadir di sini sambil nanti menunggu jam 11, Pak Kepala Balitbang akan hadir untuk menyampaikan pengantar. Disilahkan Pak Hadrin untuk memandu diskusinya. Baik. Ini kembali. Sekarang saya jadi moderator ya, tadi sebagai Kepala Puslitbang. Baik, mungkin untuk memanfaatkan waktu yang sangat sedikit ini dan supaya ini efektif, saya kira kita akan memberikan waktu masing-masing 5 sampai 10 menit untuk menyampaikan materinya. Pertama, kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Dr. Nursahril Saad sebagai editor yang akan menyampaikan mungkin the very short intro terhadap buku ini. Setelah itu mungkin akan ditambah oleh Pak Najib dan setelah itu para pembicara dimulai dari Pak Azhar Ibrahim. Ini sebagai tamu, kita harus memberikan kesempatan lebih dahulu kepada beliau. Kemudian Ibu Eis dan Pak Murtado sebagai pemerhatian. Silakan waktu kami berikan kepada Pak Dr. Nursahril Saad. Ya, terima kasih. Pak Guru Besar, Dr. Muhammad Adrin Sila. Mungkin saya ada slide, bisa saya share ya. Ya, Pak Haris. Bisa di-share Pak Haris? Bisa, bisa. Mungkin saya coba. Oh, dari sana saja. Baik. Bisa ya. Ya, bisa. Bisa? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Mas Haris dan yang mengundang Profesor Muhammad Adlin Sila, teman saya. Mungkin tentang soalan tadi oleh Pak Luqman, saya nyantri di mana? Jawapan saya secara ringkas, nyantri saya bersama Pak Adlin. Dia guru saya. Ketika di ANU sama-sama pengajian. Jadi mungkin banyak yang saya telah belajar dari Pak Adlin dan teman-teman saya di ANU semasa... Terima kasih ijazah, Pak Yai. Belum. Ijazah secara spiritual mungkin. Mungkin secara ringkas pada pagi ini, mungkin saya akan memberi ruang kepada teman saya yang juga guru besar. Sebenarnya yang memandu projek ini, Profesor Ahmad Najib Burhani. Mungkin saya mengambil sedikit masa ini, 5 minit mungkin untuk menerangkan sedikit tentang buku terbaru ini, New Santri. yang baru saja diterbitkan oleh ISIS Yusuf Ishaq Institute. Projek ini sebenarnya bermula sekitar tahun 2018, di mana kita adakan satu konferensi bersama antara LIPI dan juga ISIS Yusuf Ishaq Institute di Singapura. Kita mungkin pada waktu itu, perbahasannya adalah tentang authority di Indonesia, di mana kita membincangkan tentang mungkin jenis-jenis authority ataupun kepipiran agama yang berbeda-beda dan perkembangannya pada masa kini. Dan seingat saya, itu satu konferensi yang terbesar pernah diadakan di ISIS sendiri, di mana mungkin kita ada sekitar 30 scholars daripada Singapura, daripada Indonesia yang terbanyak sekali. ada juga dari Amerika dan juga daripada United Kingdom yang hadir pada konferensi tersebut, memberikan data-data mereka dalam perbincangan tentang authority di Indonesia. Namun setelah itu, kertas-kertas itu kita olah semula dan kita pulangkan dan kita lakukan review dan akhirnya terjadilah buku ini, The New Santry, yang diterbitkan tahun ini. Ini adalah barisan penulis. Dan apa yang mungkin saya boleh kongsi di sini adalah saya berasa sangat bangga dengan pencapaian ini juga kerana dalam buku ini kita bisa menggabungkan penulis-penulis atau guru-guru besar dalam Indonesian Islam bersama dengan penulis-penulis yang saya fikir new, young scholars and emerging scholars di Indonesia. Dan kalau kita lihat profil-profil mereka ini sangat menarik. Mungkin ada guru-guru besar ataupun profesor-profesor mapan seperti Prof. Amin Abdullah yang juga sebagai keynote speaker pada konferensi tersebut. Ada juga Pak Nur Haidi Hassan, Tentu sekali Dr. Azhar Ibrahim juga dianggap sebagai seorang guru besar tentang Indonesian society di Singapura. Pak Askal Salim dan juga Pak Adlin sendiri. Dan kita juga membariskan penulis-penulis emerging scholars yang saya katakan tadi seperti Pak Hikmawan Saifullah, Pak Yan, wari peribadi dan Zaki Arabi, Wahyudi Akmaliyah. Ini penulis-penulis baru yang mungkin emerging scholars. Dan kita bisa menggabungkan kedua-dua ini dan saya fikir ini satu gandingan yang mantap. Dan apabila kita lihat profil penulis-penulis dalam buku ini, kita lihat majoritasnya adalah penulis-penulis daripada Indonesia sendiri. Dan kita melihat bahawa di sini mungkin ada semacam perspektif yang berbeda yang kita ingin ketengahkan berbanding dengan buku-buku yang ada di pasaran sekarang ini. Okey. Tugas saya juga adalah untuk mempromosikan buku. Justru saya ingin sedikit sebanyak membincangkan apakah bedanya New Santry ini dengan buku-buku lain. Dan mungkin dalam fikiran saya apabila mengedit buku ini bersama juga dengan Pak Najib, mungkin ini ada beberapa persoalan yang kita fikirkan bersama. Mungkin chapter-chapternya itu ada yang berunsur data, ada yang berunsur kritikal, ada yang membincangkan tentang masalah. Tapi yang penting adalah kita membincangkan problematika yang berbeda. Mungkin ini berbeda dengan buku-buku yang lain, seperti buku-buku yang ditulis oleh Orantalis. Kita tidak membincangkan tentang kesalahan ataupun piety, tapi kita membincangkan tentang pelbagai orientasi agama yang sedang berlegar di Indonesia. Dan buku ini membincangkan soal konservatisme dan idea progresif secara seimbang. Kerana kita tahu bahawa di pasaran sekarang ini banyak sekali buku-buku tentang Indonesian Islam itu yang menyebut soal konservatisme. Dan bahawa Indonesia sedang melalui satu proses yang menurun. Kita cuba memberi gambaran yang lebih seimbang. Walaupun faktor konservatisme ini ada dan wujud di Indonesia dan perlu kita rasa perhatian, tapi kita juga perlu mengimbangi dengan kumpulan-kumpulan yang kita anggap sebagai melawan golongan konservatisme ini. Dan ketiga, kita mahu melawan perspektif orientalis. Dan kita cuba mengolah dan mencari huraian-huraian bagi masalah-masalah yang ada di Indonesia demi kemajuan sosial. Dan buku ini seakan-akan memberi semacam perspektif peribumi yang membincangkan masalah-masalah seharian dan sedikit lari daripada buku-buku di luar sana yang lebih khusus pada isu-isu security ataupun isu-isu terorisme. Walaupun ada beberapa chapter dalam buku ini yang menyentuh soal terorisme dan security, tapi kita mahu seimbangkan dengan isu-isu lain dalam masyarakat Indonesia. Secara keseluruhannya, ini adalah tema-tema dan makalah-makalah dalam buku The New Century. Pertama adalah, seksyen pertama adalah bincangkan tentang challenging traditional authority. Kita ada mungkin isu tentang official Islam versus oppositional Islam yang ditulis oleh Pak Amin Abdullah. Pak Azhar sendiri, mungkin beliau akan membicarakan dengan lebih lanjut tentang keunggungan yang punya latar belakang agama tetapi tidak diberikan kekuasaan ataupun authority di Indonesia. Kita juga bincang tentang isu-isu lain seperti fatwa, tafsir dan juga birokrasi keagamaan di Indonesia. Ini tema yang pertama. Tema yang kedua adalah tentang masukan-masukan daripada luar. Tentu sekali dalam wacana Islam di seluruh dunia kita sedang bimbang tentang pengaruh Timur Tengah. Mungkin kita ingin melihat juga bagaimana faktor-faktor luaran ini cuba mengolah Islam Indonesia yang dahulunya dianggap sebagai Islam yang sangat moderat dan progresif. Dan kita melihat beberapa gulungan di sini seperti ideologi salafi wahabi, Pak Adlin sendiri menulis tentang tablik ijamaah dengan detail dan data yang sangat kukuh dan juga termasuknya golongan sufi brotherhood. Ini beberapa isu yang kita bincangkan dalam transnational transmission of this knowledge. Yang ketiga ini lebih cenderung kepada tema buku iaitu tentang The New Santry. Kita melihat bahawa santri-santri ini menggunakan media-media baru dan trend-trend baru seperti pop culture, subculture, popular preaching dari segi personal dan juga subnational ataupun dari segi identiti kesultanan. Ini adalah beberapa isu yang kita bincangkan dalam seksi ketiga iaitu soal The New Santry ini. Baik, mungkin saya ringkas seperti yang saya katakan tadi, hasrat buku ini mungkin kuat pada data-nya kerana seperti saya katakan penulis-pulis itu ada akses ataupun mungkin dari perspektif peribumi tapi tidak lari daripada tujuan asal iaitu ke arah memajukan kemajuan sosial yang tidak kulturalis yang tidak hanya menyalahkan agama. Kita juga mahu melihat bahawa Islam di Indonesia itu sangat kompleks dan tidak mudah kita hanya katakan bahawa Islam di Indonesia itu menjadi semakin konservatif atau semakin authoritarian atau sebagainya yang kita dengar di buku-buku di luar sana yang membincangkan tentang Indonesian Islam tapi kita mahu melihat bahawa Indonesian Islam ini sangat kompleks dan yang penting sekali adalah kita mahu faham punca segala masalah dan tidak hanya melihat agama sebagai punca masalah tetapi cuba mengkaji aspek-aspek lain seperti popular culture unsur sosioekonomi unsur geografi yang juga boleh mengkontribusi terhadap fahaman-fahaman Islam di Indonesia saya fikir itu saja yang saya kongsi mungkin selanjutnya boleh dikembangkan oleh teman saya Prof. Najib Burhani terima kasih terima kasih Pak Saat ringkas padat dan menyampaikan inti sari dari buku ini luar biasa cuma saya tadi agak sedikit ini bertanya-tanya kok menghindar dari penggunaan santri lama dan santri baru gitu kalau kita ini Pak Najib ternyata digolongkan santri lama ya meskipun bahasanya tadi santri yang mapan gitu baik silahkan Pak Najib mungkin apa yang mau dikongsi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saat silahkan mungkin di mute ini ya ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Adlin terima kasih para pembicara yang lain Dr. Azhar Dr. Nuf Sahril Dr. Murtado Bu Eis dan sebagainya yang hadir disini senang sekali kita bisa berdiskusi tentang New Santri pada hari yang menjelang Hari Santri gitu ya kemarin waktu kita mau mengadakan ini saya bilang kita harus mencantumkan Hari Santri ya panitianya yang kebetulan orang NO protes nanti dikira sangat sektarian ya gitu nah bukannya ini hari Santri itu hari nasional saya tanya gitu dia tidak mau tetap untuk mencantumkan Hari Santri wadah dia orang Santri beneran santri dari NO aktivis NO dan sebagainya nah ini yang saya yang Muhammadiyah malah mencantumkan Hari Santri ya gitu yang kedua tentang Majelis Serbuan Mas Adlin saya harus datang di acara ini dan mendukung biar kita kerjasamanya lancar jadi tidak ada apa namanya kadangkala antar lembaga itu agak susah untuk berkolaborasi makanya kita harus menjalin kolaborasi ada program yang sama tetapi jalan sendiri-sendiri dan sebagainya kayak gitu nah kita meniru juga untuk mengadakan forum yang mirip tapi namanya forum diskusi budaya harinya Senin gitu ya nanti kita akan banyak melakukan kajian tentang buku-buku tentang persoalan budaya di dalam konteks Indonesia nah kita juga mungkin berencana insyaallah sudah berbicara dengan ISIS untuk menerjemahkan buku ini ke bahasa Indonesia insyaallah timelinenya sudah kita buat dan nanti akan kita apa namanya terbitkan bersama dengan Mizan ya gitu nah berkaitan dengan religious authority dan new santri ini apa namanya kita bisa mengatakan bahwa setiap kali ada perubahan di dalam masyarakat ada perubahan yang bersifat teknologi dan sebagainya itu kadangkala melakukan challenging terhadap otoritas keagamaan yang lama misalnya kalau dulu ada revolusi Gutenberg mesin cetak yang kemudian para kelompok agama mungkin disebut sebagai yang mainstream merasa terancam dengan itu karena otoritasnya akan terganggu dengan mereka yang membaca Bible atau membaca kitab suci sendiri tanpa bergantung kepada ulama atau mainstream scholar religious scholar glory dan sebagainya nah demikian juga dengan perkembangan perkembangan teknologi setelah itu munculnya katakanlah televisi munculnya kaset munculnya media sosial juga memberikan sebuah tantangan bagi religious authority yang mapan di dalam masyarakat kita juga bisa melihat misalnya kalau di Sumatera Barat itu ada yang dulu kita sebut sebagai golongan kaum tua dan kaum muda kayak gitu kan ya yang kaum muda memberikan challenge membelikan interpretasi berbeda dan apa namanya pengamalan yang berbeda dengan keagamaan dan kemudian setelah sejarah berjalan itu kaum muda sepertinya beberapa waktu kemudian itu menjadi kelompok yang dianggap sebagai dominan mungkin dianggap sebagai yang lebih ortodok daripada yang yang kaum tua tetapi kemudian zaman kadangkala berubah kayak gitu yang tua kemudian menjadi bangkit kembali dan kemudian yang muda itu menjadi lebih cenderung dianggap sebagai heterodok atau lebih menyimpang daripada pemahaman yang benar di dalam konteks keagamaan di Indonesia di Jawa juga muncul pada awal abad 20 organisasi Muhammadiyah dan NO yang mungkin men-challenge otoritas satu sama yang lain nah sekarang kita akan melihat tentang adanya kelompok-kelompok baru yang berbeda dari yang kita sebut sebagai mainstream misal kelompok hijrah ada kelompok santri-santri yang memiliki jalur pendidikan dan mendapatkan ijazah yang modelnya berbeda daripada ijazah yang diterima Dr. Syahrir Sa'ad dari Dr. Adlin Silla kayak gitu ya mereka mendapatkan ijazah dari Kiai Youtube mereka mendapatkan ijazah dari katakanlah guru-guru yang didapatkan dari tidak pernah ketemu secara fisik dan bahkan ada yang mendapatkan ijazah langsung daripada Nabi Muhammad atau para wali melalui mimpi dan sebagainya sebagai justifikasi otoritas keagamaannya kayak gitu nah santri-santri baru ini kita kadangkala merasa resah dengan keberadaan mereka pertanyaannya kemudian kadangkala jangan-jangan mereka yang lebih ortodok dan kita menjadi semakin tersesat atau sebaliknya kita yang sebetulnya tetap benar yang ortodok mereka itu adalah kelompok-kelompok yang katakanlah keluar daripada pemahaman keagamaan yang relatif disepakati bersama dan sebagainya inilah tantangan saya kira pemahaman kalau kita bicara tentang new santri terus kemudian religious authority dan sebagainya jadi selalu muncul santri-santri baru kayak gitu di dalam masyarakat kita kayak gitu kalau dulu adanya IIN melahirkan santri baru di dalam masyarakat yang berbeda dari santri yang tradisional kemudian sekarang adanya medsos adanya halakoh adanya kelompok likok dan sebagainya melahirkan santri lagi yang berbeda adanya kelompok PKS dan sebagainya ada kelompok hijrah adalah kelompok santri baru yang berbeda selalu muncul santri baru dan yang dulu menjadi santri baru misalnya alumni UIN sekarang menjadi santri yang lama bukan santri baru kayak gitu ya jadi dinamika tentang perkembangan santri selalu berubah dengan adanya kondisi sosial yang berubah dan juga perkembangan teknologi yang ada di masyarakat dan ini saya kira menjadi sesuatu persoalan yang penting kalau misalnya di pengantar kita akan menyebutkan tentang berbagai klasifikasi tentang santri-santri yang ada di masyarakat termasuk santri post apa namanya post tradisional ada santri post modernis ada kalau misalnya kita menyebut Sandiaga Uno itu adalah disebut juga santri yang berbeda lagi kayak gitu kan nah basis daripada pendefinisian itu tentu saja kadang-kala adalah kepada otoritas keagamaannya interpretasi kepada kitab suci kemudian istimewa daripada masyarakat dan juga kadang-kala penyebutan tentang santri itu terkait juga dengan siapa yang berkuasa untuk mendefinisikan tentang santri itu nah buku ini saya kira berbicara tentang berbagai hal yang tadi sudah diuraikan oleh Dr. Sahril tentang perkembangan tentang baik yang berkaitan dengan santri-santri baru terus kemudian pengaruh daripada transnational movement seperti jamaah tablik kelompok gulen kemudian usma kelompok usma usmanik dan sebagainya kayak gitu dan juga bagaimana pemahaman terhadap sumber dasar daripada keagamaan dalam kaitannya memahami tentang santri tersebut kayak gitu ya ada beberapa teori yang penting saya kira di dalam buku ini yang kemudian menjadi diantaranya adalah yang disampaikan oleh Pak Amin Abdullah di bagian awal misalnya pembedaan antara official Islam dan oppositional Islam yang santri-santri baru kelompok hijrah itu kalau kita lihat perkembangan masyarakat itu kan menjadi misalnya oppositional Islam sementara yang NU dan Muhammadiyah sempat dalam beberapa waktu yang lalu itu menjadi bagian daripada official Islam representasi dari pemerintah kayak gitu kan dan apa namanya yang kelompok oppositional itu biasanya dalam sejarah itu menjadi yang lebih enerjik inovatif baik dalam teknologi dan sebagainya ini yang saya kira menjadi kritik atau menjadi introspeksi bagi kelompok-kelompok santri yang mainstream semisal NU Muhammadiyah yang kadang sampai kemudian orang bertanya bahwa ini sudah dimulai era berakhirnya dari dominasi NU Muhammadiyah dan berganti kepada kelompok yang lain kita misalnya kalau melihat tentang jumlah klaim tentang umat Islam di Indonesia mungkin yang NU berapa katakanlah 40 50 atau 60 persen Muhammadiyah 10 sampai 20 persen atau kalau angka yang lebih real kayak gitu NU mungkin 40 Muhammadiyah 10 berarti 50 50 persennya berarti adalah kelompok yang berbeda umat Islam yang berbeda dan itu kemudian bisa menjadi bagian dari opposisional Islam tersebut secara teori yang lain kalau kita melihat di dalam buku ini ada tentang konsep yang biasa dipakai untuk menjadi isu di dalam apa namanya pendefinisian santri seperti yang ditulis oleh On Suk Jung tentang morality sebagai key term atau key criteria untuk mendefinisikan santri dan sebagainya makanya tema-tema yang diangkat kemudian adalah isu yang berkait dengan moralitas moral degradation penyimpangan moral terus menurunnya akhlak di masyarakat itu menjadi tema yang seringkali muncul di dalam bicara tentang santri terus perkaitan tentang isu pornografi LGBT Ahmadiyah dan spek syiah dan sebagainya itu seringkali menjadi katakanlah gede kriteria dan isu yang di dalam perbincangan yang terkait dengan apa namanya santri kayak gitu selain persoalan yang berkait dengan interpretasi teks kemudian apa namanya kekuatan network ijazah dan sebagainya tetapi persoalan moralitas morality itu seringkali menjadi persoalan yang embedded di dalam diskusi tentang santri nah buku ini saya kira berbeda dari buku yang terbit tahun 2010 yang juga diterbitkan oleh ISIS tentang religious authority yang banyak berbicara tentang pesantren nah sementara buku ini banyak mengulas hal-hal yang baru yang saya kira kontemporary yang hangat yang terjadi di masyarakat kita yang saya kira belum ada di dalam pembahasan buku-buku yang lain misalnya kalau umpamanya menyebut tentang tradisi pang yang mungkin pembicaraan saya nggak tahu apakah hadir atau tidak kelompok santri pang yang mungkin menjadi bagian daripada marginal masyarakat ini adalah menjadi santri baru juga di dalam komunitas yang kita lihat sekarang terus kelompok-kelompok mubalik atau preachers yang baru kayak gitu ya semisal Ustaz Abdus Somad yang dikaji secara akademik terus kelompok-kelompok selebriti yang juga menjadi santri dan sebagainya ini hanya ada di dalam buku ini saya kira itu aja Mas Adlin pengantar saya catatan saya tapi yang jelas bahwa buku tentang New Santri itu menawarkan sebuah pemahaman yang new juga tentang apa yang kita sebut dengan santri dan pembahasan yang new tentang dialektika tentang apa namanya kesantrian yang ada di Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa terima kasih banyak atas paparannya dan saya kira ini menambah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saad sebelumnya jadi ini tentang santri dan kelahiran santri baru sementara santri lama tetap punya kiprah nah persoalannya Pakasantri lama dan santri baru ini punya chemistry punya keterhubungan satu dengan yang lainnya jadi tidak bersifat oppositional secara diametrikal nah ini yang saya kira juga penting untuk dibahas dan saya kira yang paling punya authority untuk membahas ini saya kira Pak Azhar Ibrahim saya ingat waktu di Singapura 2018 saya menjadi moderator ketika Pak Azhar menjadi pemakalah dan waktu itu yang saya ingat Pak Azhar ini ada rasa gundah sedih kok karya-karya santri lama ini tidak punya kesinambungan dengan santri-santri baru atau kelahiran santri-santri baru ini agak sedikit tidak cepat bahasa jawanya itu serap atau bahasa betawi ya serap maksudnya tidak cepat bangkit atau lahir menggantikan peran dari santri-santri lama seperti Gusdur Ca'anur dan kawan-kawan nah ini mungkin kegundahan yang saya kira penting untuk kita di Indonesia untuk bagaimana melahirkan karya-karya yang minimal punya ketersambungan itu ya secara pemikiran dengan karya-karya para santri lama yang saya kira sangat penting untuk kita lanjutkan silakan Pak Azhar untuk disampaikan ya ya terima kasih Pak Adlin izinkan saya ini share powerpoint silakan ya baik teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat pagi terima kasih Prof. Sila yang mengundang saya mulai-mulai undangan ini saya agak jadi confused yang mana ini yang hari Rabu atau hari Kamis jadi saya terpaksa sebenarnya menghasilkan dua powerpoint slide supaya dua-dua pihak tidak merajuk jadi ini yang bersih bahasa Indonesianya yang dulu dipresentasi di ICS pembicaraan tentang santri ini selepas buku ini terbit judulnya New Santri itu itu terus apa ya saya sudah bicarakan tentang persoalan otoratif dengan orang yang berotoratif itu sepertinya santri-santri lama dalam istilah Prof. Sila itu tidak mendapat pengiktirapan artinya tidak ada otoriti mereka otoritatif otoritatif dalam pengertian penguasaan wacana mereka itu luar biasa bagus mengapa begitu jadi ini kan persoalan-persoalan sosiologis malahan persoalan politis dan waktu kita berdepan di ICS itu kolaborasi dengan LIPI dan tentu sebenarnya kita juga berdepan dengan policymaker kita perlu beritahu pada policymaker di mana tempat-tempat yang boleh kita sokong jadi itu waktu saya memikirkan ini bagaimana itu sepertinya kita mengajukan sebuah suatu kritik pada masa yang sama suatu rekonstruksionis pada satu yang sama yang adalah soal gagasan bisi itu ke depan itu sangat penting kalau sekadar membuat kajian kajian silo itu itu bagus tapi kalau di peringkat penggubah dasar itu mereka tidak begitu berpeduli yang kecil-kecil yang ke depan apa yang mau jadi artinya ini bila membicarakan tentang the new santri itu adalah susah sekaligus sebuah gagasan sebuah bisnis sekaligus sebuah pertanggung jawaban itu pembacaan saya disini Pak Sila tadi menyebut tentang yang lama yang baru kalau kita lihat kalau itu dilihat dari sudut apa dipanggil periode waktu old and new tapi kalau dilihat dari segi filsafatnya kalau kita lihat dalam wacana teman-teman dari Eropa the new man kalau di tempat kami Prof. Husin Alatas Melayu baru itu memungkinkan juga merekonstruksi satu kepahaman tentang santri baru itu dan antara santri baru itu untuk kita melihat adalah dari kontribusi para cendekiawan atau religious intellectual itu yang saya lihat kalau kita lihat di banyak pembicaraan seringkali religious intellectual ini hanya sekadar biografi biografi mereka begitu begini tapi kita belum benar-benar dapat meletakkan mereka dalam bukan saja pengajian di ringkat tinggi tetapi juga idea gagasan mereka dalam pendidikan contoh di pesantren ataupun di madrasah saya pikir walaupun saya bukan dari pesantren tentu saya pemerhat di luar idea gagasan besar dari religious intellectual ini belum masuk ke kurikulum malahan waktu saya bicara sama anak-anak di kampus waktu bicara contoh lah religious intellectual Indonesia banyak itu bisa 20 names tapi kalau mau ditanya itu pada anak-anak kampus ini yang kampus universitas islam itu kadang-kadang oh ya pernah dengar tapi belum pernah baca itu 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 adalah satu kendala besar bagaimana membangunkan santri baru kalau tidak ada apa gagasan tradisi intelektual yang menurun dan mengembang dan kutipan dari Chandra Muzaffar ini salah satu jadi apakah suara kutipan mereka membantu dan menangani atau mengurangi suara-suara kelompok kanan yang semakin boka itu kalau kita lihat para santri lama dulu saya rasa memainkan peranan bagaimana yang baru-baru jangan-jangan santri-santri yang baru terikat dengan akademia di satu sisi bagus sebagai excellence di satu sisi kalau terikat dengan akademia sangat itu tak mungkin turun padang dan berfungsi sebagai intelektual eranya Chak Nur Gus Dur dan semuanya yang lain jadi itu satu cabaran yang kita harus pikirkan jadi ini contoh-contoh kalau misalnya saya tidak bubuh nama di sini kita buat survei kita tunjuk muka-muka foto-foto image ini kepada anak-anak muda tahu tak mereka ini mungkin Gus Dur tahu yang lain mungkin jangan-jangan tak tahu ada kemungkinan jadi yang religious intelektual yang masih hidup menjadi public intelektual pastilah teman-teman kita di sini Pak Sila Najib Burhani dan lain-lain pasti dalam kategori ini juga saya tidak mau bicarakan tentang definisi religious intelektual saya lihat dalam wacana Islam Iran ini sangat baik diangkat Islam India persoalan-persoalan as a kategori religious intelektual apapun kita bisa lihat bahwa religious intelektual itu boleh saja bukan daripada golongan santri mungkin ataupun yang lebih baik dalam khas Indonesia banyak yang datang daripada kohot santri baik ini antara nama-namalah yang kemarin dulu apa kelompok ini kalau kita lihat bertanggungjawab dalam empat dimensi mengangkat wacana pelbagai tema macam-macam ada memperkenalkan sains sosial itu yang penting antara ciri menyertakan wacana reformis dan menyuburkan minat membaca kerana mereka membangunkan reading circle dan ini beda dengan teman-teman yang santri baru jenis kanan-kanan itulah dayi-dai yang kanan mereka tidak memiliki ciri-ciri ini antara ciri santri baru ataupun religious intellectual baru ini langsung saya harus bicarakan benarkan mereka ada authority kalau mengikut tarifan Eric Fromm dan Paulo Frey berdasarkan kalau authority itu berdasarkan competence it helps the person who leads to grow pasti ada secara teoritis tetapi secara sociological secara politis itu tidak nah persoalnya adalah mengapa tidak mereka mendapat tempat dalam masyarakat mengapa menjadi halangan kalau sekadar mengatakan oh ya dominasi kelompok kanan makin kuat itu antaranya tetapi bagaimana kita yang dalam akademia dalam institusi yang menggerakkan wacana menggerakkan pendidikan bagaimana kita mengatur strategi supaya santri religious intellectual itu bisa tampil dalam sebuah wacana dan curriculum jadi ini yang saya sudah bicarakan teman-teman pastinya tidak boleh kita bicarakan semua karena keterbatasan waktu dan kalau tidak nanti orang tak beli buku itulah dan moga-moga buku ini nanti diterjemah dalam bahasa Indonesianya baik dan kita perlu ingat juga kasihan teman-teman yang religious intellectual ini otoriti mereka terus dicabar dan kita lihat kadang-kadang kita tidak hampir peduli tentang dia struggle jadi orang seperti orang luar seperti saya ini kadang-kadang lihat oh rugi itu kalau orang tak baca dari karya-karya religious intellectual Indonesia ini dan anak-anak dari kampus juga yang rata-rata lebih kita pikir lebih rasional lebih intellectual itu juga menjauhi karya-karya ini yang dianggap sebagai apa pro-barat menghina ulama termakan agenda orientalis akidah mereka rapuh begitu-begitu macam-macam lain yang ditudingkan kepada golongan ini jadi kalau kita lihat sebenarnya Khalid Abu Fadil juga pernah membicarakan persoalan ini berkenaan dengan the authoritative and the authoritarian nanti teman-teman bisa rujuk jadi apa yang menarik ini adalah bahawa kecemelangan dan signifikan religious intellectual iaitu datang dari perut santri datang dari ranah santri harus kita memberi pengiterapan yang paling jelas dan bagaimana kita merancang ke depan untuk membangun kelompok ini dan dalam pemerhatian saya apa yang dilakukan oleh dalam contoh filsafat Husia tentang the new religious intelligentsia itu abad ke-19 dibicarakan kelompok yang nanti mengangkat wacana keagamaan Rusia ke depan dengan penggemelingan berbagai disiplin ilmu sebenarnya itu sudah terjadi di Indonesia pada abad ke-20 itu sangat menarik ke depan ini adalah bagaimana kita memberikan perhatian yang serius dan sebenarnya kohot ataupun spesies maaf kalau saya gunakan perkataan spesies spesies religious intellectual ini tidak ada di tempat lain kalau di rantau ini di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia jujur tidak ada di Indonesia Singapura Malaysia Brunei Thailand tidak ada atau Filipina ini saya pikir khas Indonesia dan ini saya rasa sangat membanggakan dan harus dikedepankan terus dan makanya karya-karya mereka harus malah diterjemah jadi kejayaan mereka adalah diagnosis yang ampu tentang keadaan semasa religious intellectual ini betapa terkadang wacana mereka dianggap terlalu akademik dan suka ditanggapi oleh publik muslim dan inilah tugas intelijensia muslim yang lain anak-anak adik-adik kita yang baru yang nanti satu hari mungkin menjadi apa dipanggil the new religious intellectual mahu tidak mahu teman-teman persoalan the new santri itu ayuh kita pikirkan bersama saya pikir ini bukan judul buku ini adalah sesuatu yang ke depan harus sama-sama kita pikirkan supaya menjadi suatu apa ini planning satu visi dan satu kerja yang ke depan saya tidak dapat bicarakan semua sekadar the promising future kita lihat yang muda-muda ini Pak Najib Pak Danaboy Munim Siri Northia ini yang muda-muda termasuklah Profesor Sila dan seterusnya yang lain itu yang muda-muda yang menjadi harapan kita cuma sekadar saya mengingatkan di sini kalau religious intellectual ini sangat terikat kepada mandat atau kaitiria akademik total mutlak itu tidak memungkinkan menjadi religious intelektual yang membumi yang dapat berseri dan ataupun yang bercorak berkemajuan dan bermanusiaus karena kalau nanti kaitiria akademik hanya mendiktat kerja intelektual itu menjadi masalah kita maklum kita semua kerja dalam akademia tetapi kadang-kadang akademia sendiri bisa menyempitkan religious intelektual menyuburkan dunia akademia tapi belum tentu akademia mahu menyuburkan kerja-kerja dan pemikiran religious intelektual dengan itu saya tutup dengan kutipan dari Gusdur menghadapkan jenis silang ulama intelek dan intelek ulama memang kerja mengasyikkan di satu sisi saya segi maaf jenis pertama banyak dimodali keagraban hubungan bermacam-macam melapisan masyarakat kerana kelonggaran pendekatan ini yang dulu tapi justru yang sering didorong oleh semangat menyalah dan membuktikan kebenaran agama melalui argumentasi dan dalil-dalil ini dari kelompok kedua yaitu intelek ulama yang sudah tentu sering menghasilkan polemik dengan orang luar bukan saja polemik tetapi juga sumbangan besar kepada dunia pemikiran Islam di Indonesia dan juga dunia Islam yang seluasnya dengan itu sekian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Azhar luar biasa atas paparannya jadi kalau Pak Azhar ini menerjemahkan di New Sandri itu jangan hanya sekedar menampilkan simbol ekspresi keagamaan atau terlalu kanan tapi lebih kepada kompetensi keilmuan itu yang lebih dibutuhkan jadi makanya beliau lebih setuju dengan kalimat religious intelektual itu yang lebih penting menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi rujukan untuk generasi yang akan datang bagaimana membangun peradaban umat islam yang lebih baik nah cuman memang begitu yang disampaikan dari Pak Azhar harus ada sokongan harus ada support dari masyarakat dan juga policymaker supaya mereka ini bisa terus berkarya dan menghasilkan buku-buku yang bisa dibaca oleh banyak orang insya Allah kalau ini di 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 Indonesia Pak Azhar insya Allah kami dengan Pak Najib akan membantu teman-teman yang masih dianggap muda ini untuk menghasilkan the new santri yang sebenar-benarnya yang yang punya sanat ketersambungan dengan santri-santri lama dan juga tetap bisa menatap dinamika umat islam yang terjadi pada saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang kita butuh sokongan juga dari teman-teman kawan-kawan di Singapura di ISIS ya Pak Saad dan Pak Azhar supaya kami bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dibaca oleh banyak orang bukan hanya di Indonesia tapi di di dunia luar ya terutama di dunia Islam saya kira itu mungkin Pak Azhar luar biasa ini membantu kami semua untuk apa memahami isi buku yang kita diskusikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian tepat jam 11 dan semoga Pak Kepala Badan Litbang sudah hadir di sudah lahir di layar zoom Pak Haris belum saya coba cek dulu saya cek belum nanti oke kalau oke nanti saya sambil menelpon beliau sebentar ini bagian juga dari menjadi santri baru ini Pak Azhar harus lebih sabar ya kerja Nabi Pak ini mohon maaf Pak Pak Mortado dan Ibu Ace satu minit saya telpon ke Bapak dulu ya kebetulan ada tiga acara yang bersamaan hari ini dan Pak Ahmad Gunario harus membuka ya memberikan sambutan di tiga acara di waktu yang bersamaan jadi belum dijawab ya ya mungkin bisa kita lanjut ya mungkin sementara tapi mohon maaf nanti kalau ada apa ada disrupsi ya saya mungkin memotong ya dan mempersilahkan mungkin Pak Ahmad Gunario untuk berbicara gitu tidak apa-apa ya Prof Ace ya nanti Pak Mortado mungkin terakhir ya sebagai apa mungkin pemerhati yang akan nanti menanggapi para pembicara sebelumnya kami persilakan ke Prof Ace untuk menyampaikan materinya sebagai pembicara dan satu-satunya perempuan ya di webinar kita pada hari ini silakan Prof Ace Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh untuk sebuah cara itu diskusi buku Dinyu Santri yang digagas oleh yang dilakukan oleh Liesbang ya Kementerian Agama yang di apa namanya pahali oleh dalam hal ini maksudnya diskusi buku oleh Bapak Adil Sila terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Adil Sila yang telah mengundang saya dan saya pikir undangan ini sebenarnya saya tolak ya bukan tolak maksudnya saya bilang mungkin ada yang lain yang lebih apa namanya pas gitu untuk berbicara terkait dengan buku ini yang mungkin chapternya lebih luar biasa tapi karena alasannya adalah gender hanya harus ada perempuan jadi karena saya memang ternyata satu-satunya penulis perempuan di dalam buku ini jadi kayaknya alasan itu ya tepat lah dan kebijakan saya bukan lebih otoritatif bukan terima kasih terima kasih tapi ya terima kasih banyak saya menghargai ini dan saya merasa sangat bangga berada di dalam ruangan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Nur Saat yang telah juga dengan sabar mengedit paper saya memasukkan paper saya menjadi satu bagian dalam buku ini juga pada Bapak Profesor Najib berani juga yang telah dengan baik menyelenggarakan seminar dan kemudian publis buku ini pada kawan-kawan semuanya dan pada Pak Azhar Ibrahim terima kasih atas presentasi yang sangat baik saya senang bertemu dengan Pak Azhar dan semuanya yang ada di sini Pak Murtado terima kasih semua kawan-kawan yang ada di sini sangat mengucapkan saya terima kasih saya ingin share screen juga barangkali tadinya saya pikir karena cuma 5-10 menit saya pikir kalau share screen kayaknya terlalu terlalu serius tapi karena kawan-kawan juga ternyata men-share powerpoint-nya saya pikir saya juga mungkin bisa men-share screen saya baik sudah bisa dilihat ini adalah slide-slide yang saya buat untuk mungkin memandu saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang saya tulis jadi saya santri ya kemana sudah ditanya oleh Pak Azhar Ibrahim saya mondok di Darululum Bantar Kemang Bogor nanti bisa dicek ada nggak itu mondoknya sekarang mudah-mudahan masih ada dan apa namanya nanti kalau ketemu lagi Pak Lukman ya saya pikir saya menulis paper yang mungkin bisa dikategorikan pada bagian pertama yang tadi sudah dipakar konala Pak Nusar di saat yaitu terkait dengan otoritas dan agamaan di Indonesia dan saya fokus kepada pendakwah perempuan di Indonesia dan karena saya selama ini mengkaji hukum keluarga jadi saya menulis bagaimana otoritas para female preacher para pendakwah wanita kaitannya dengan production of legal knowledge jadi ini merupakan sebenarnya paper yang saya tulis karena saya sebelumnya memang menulis sebuah paper dengan judul female judges bersama Bapak Prof. Ashka Salim yang dipublish menjadi salah satu book chapter di BRIL kita berbicara tentang gendering apa namanya Islamic authority judiciary di Indonesia dimana kita membahas tentang bagaimana para hakim perempuan ini sebenarnya sudah direkrut lama dan kemudian kita ingin melihat bagaimana hakim perempuan ini dalam menyelesaikan perkara bagaimana legal notion mereka dan kemudian saya mempunyai apa namanya ide ya keinginan untuk kemudian menulis satu chapter lain yaitu terkait dengan female teacher tentu karena saya dalam bidang hukum keluarga saya masih mengkaitkannya dengan itu dan kebetulan kemudian memang Pak Najib dan Pak Ashad mengundang saya juga bersama dengan kawan-kawan lain yang berniatan ke acara international conference di CECD dan saya mempresentasikan ini dan kemudian Alhamdulillah akan saya presentasikan di memberikan kesempatan untuk bisa menjadi satu chapter nah saya memulai dalam buku ini dan dalam presentasi ini tentu saya juga tidak akan sangat berarti dalam presentasi ini karena tadi Pak Saril dan Pak Ashad menyebutkan mungkin kalau kita terlalu nanti tidak ada yang beli buku ini jadi kita berbicara tentang religious authority dan kaitannya dengan political knowledge saya berbicara selama ini terkait dengan judging dan legislating jadi kita melihat bagaimana sebenarnya dalam hal ini ada banyak aktivitas untuk memproduksi sebuah hukum dalam hukum Islam melalui judging saya berbicara tentang female judges kemudian kita berbicara juga dengan tentang kegiatan preaching dan konsultasi dan program-program lain nah dengan aktivitas ini kemudian saya ingin masuk bagaimana para perempuan ini juga sebenarnya sudah info sudah terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan untuk memproduksi sebuah pengetahuan yang kaitannya dengan hukum Islam ini dan melalui preaching kemudian saya ingin dan mengapa kita juga kemudian merasa bahwa ini mungkin mungkin karena baru mulai ya boleh saya interupsi dan mempersilahkan Prof Ahmad Gunario untuk memulai sambutannya gak apa-apa ya gak punkan ini gak punkan ini saya stop screen dulu bagaimana Pak boleh stop screen ya mohon maaf sekali selamat datang Prof Ahmad Gunario Pak Kepala Badan terima kasih Pak Kapus ya terima kasih banyak untuk hadir Pak mohon maaf ini Pak kita sudah mulai tadi kemudian tadi sambil menunggu Bapak kami mempersilahkan Prof Ace Nurlelawati jadi ketika Bapak sudah hadir di layar kami akan skor sementara Pak untuk mempersilahkan Bapak memberikan sambutannya dan mengapresiasi para penulis silahkan Pak Kepala Badan kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya terus terang menjadi tidak enak ini Pak Pak Adlin ini gak apa-apa Pak kami senang Pak silahkan Pak kan kok di stop kemudian saya disuruh bicara ini saya sebenarnya lebih suka mendengarkan Buis ini untuk menyampaikan pikiran-pikirannya baiklah Ibu dan Pak saya sekali lagi mohon maaf dan ini soal adab bagi saya untuk memberhentikan acara kemudian saya harus berbicara sekali lagi mohon dimaafkan saya senang sekali acara kita ini dan ini merupakan sesuatu yang baru buat saya saya oleh Pak Adlin dipaksa untuk masuk tonan penghasian rebungan begitu dan saya juga sudah minta kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di berbagai daerah untuk mengikuti via Youtube jadi acara ini diikuti oleh banyak dari mereka dan mudah-mudahan ke depan saya juga bisa berharap ini mahasiswa dari seluruh Indonesia yang saya mengajar di berbagai tempat untuk bisa mengikuti pada saat kita acara ini pada waktu-waktu mendatang saya sangat mengapresiasi kegiatan kita kali ini dan saya rasa ini perlu untuk dilanjutkan Pak untuk dilanjutkan dan saya sangat gembira sebagai kepala Litbang yang baru kalau memang ini sesuatu yang memang patut untuk didukung mengapa tidak saya kira itu saya mohon maaf sekali lagi telah menginterupsi ini sangat tidak akademis kalau saya menginterupsi ini dan saya harus mendengarkan ceramah Pak Menteri pula karena semua seluruh satu harus berkumpul untuk mempersiapkan nanti malam saya mohon maaf Pak dan Ibu semuanya sekali lagi mohon maaf terima kasih saya persilahkan untuk dilanjutkan Pak Atrihan waduh Pak kami masih butuh arahan tapi kalau Bapak sudah cukup kami lanjut Pak izin siap siap makasih banyak Pak Kaban makasih banyak Pak baik ini Ibu Ace ini merasa terhormat Pak Kaban ingin mendengarkan lebih banyak presentasi dari kita-kita dan terutama Prof Ace silahkan dilanjut Prof Ace mohon maaf tadi kita interupsi terima kasih saya di share nanti terima kasih Pak Adlin mohon maaf Pak Gunario sebenarnya saya tidak apa-apa saya juga bisa mendengarkan Bapak terlebih dahulu tapi kalau memang saya dipertenankan untuk melanjutkan saya berarti melanjutkan dan saya akan share screen kembali ya ini berada di layar ini ya jadi saya lanjutkan ya dan tadi saya tidak perlu mengulang apa yang saya sudah sampaikan nah kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan kita melihat bahwa memang seperti sudah dijelaskan ada speed and divergence of religious authority di kita di Indonesia dan salah satunya ini pengaruhi oleh media jadi kedatangan media atau semakin banyaknya media televisi dan sebagainya sebenarnya menghasilkan sebuah religious otoritas yang atau otoritas keagamaan yang terpecah dan sebenarnya kajian terkait ini juga sudah banyak dilakukan misalnya Bapak Jagat Nurhamuddin Pak Sumati Azra menulis juga terkait dengan ini dan saya juga menutip apa yang mereka sampaikan nah ini juga kemudian mengakibatkan banyaknya dakwah taiman di Indonesia yang menurut beberapa pengkaji ini sangat terlalu panjujian dengan atau sangat searah dengan apa yang disebut dengan proyek islamisasi dan demokratisasi dakwah dan dalam hal ini saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh muslim yang mengatakan bahwa kalau saya kip dalam bahasa inggris while dakwah was traditionally understood as an activity to be conducted under the ideas of the religious reformist thinkers claimed to be the duty of every muslim jadi bakwah dawah ini dulu itu memang dianggap sebagai sebuah kewajiban atau sebuah kegiatan yang harus diambil oleh mereka yang memang mempunyai otoritas yang sangat kuat seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Adlin dan beberapa pembicara sebelumnya tetapi belakangan ini dianggap bahwa dakwah ini merupakan sebuah kegiatan yang bisa diambil oleh siapa saja jadi lay person orang-orang biasa itu juga bisa menjadi seorang pendai melalui terutama dengan adanya media atau apa namanya semakin menjamurnya media dan ini yang dianggap atau disebut sebagai demokratisasi of dakwah atau dakwah apa namanya demokratisasi dakwah dan ini kemudian memberikan peluang kepada masyarakat secara luas dan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara luas untuk kemudian terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dakwah nah dalam hal ini perempuan juga tentu meskipun sebelumnya juga kita mengetahui bahwa perempuan sebenarnya juga terlibat di dalam dakwah tapi dengan keberadaan media perempuan bisa menjadi apa namanya leading religious authority juga nah meskipun kemudian itu tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Azhar apakah mereka sebenarnya otoritatif atau tidak atau mereka ini interaktual atau tidak ini yang mungkin yang kemudian saya akan diskusikan atau saya sampaikan sekilas nah terkait dengan media ini saya mencermati banyak sekali buku-buku yang muncul yang juga dikaji oleh para penulis di dalam buku Nusandri ini ada beberapa kawan juga mahasiswa saya mengkaji tentang popular books kaitannya dengan hukum keluarga dan ini sebenarnya buku-buku yang sangat digantungi oleh banyak masyarakat jadi dia melakukan kajian terkait dengan hukum keluarga Islam buku-buku yang populer yang kemudian banyak dirujuk dan banyak dibaca oleh masyarakat awam nah kemudian juga ada banyak kegiatannya seperti drama movie dan sebagainya yang saya cepati bahwa ini juga mengandung unsur produksi hukum terutama hukum keluarga Islam mungkin kawan-kawan bisa menyebutkan banyak sekali movie atau drama misalnya ayat-ayat cinta kemudian apa namanya kalau saya menuju kepada apa yang saya kaji yaitu cinta bunga yang di dalamnya itu banyak sekali isu-isu hukum keluarga yang menurut saya perlu dicermati tapi lagi-lagi karena ini media mungkin kita tidak punya kapasitas untuk mengatakan mereka salah tapi yang jelas maksud saya banyak sekali media yang menghadirkan beberapa kegiatan yang sebenarnya isinya juga menghadirkan sebuah pemahaman terkait dengan hukum keluarga Islam yang merupakan bidang kajian saya nah preaching program juga merupakan salah satu kegiatan yang kemudian memberikan pemahaman keagamaan dalam hal ini hukum Islam hukum keluarga Islam secara spesifik kepada masyarakat jadi ada banyak sekali preachers apa namanya yang muncul atau pendai yang muncul baik perempuan maupun laki-laki dari sebebidi dan dari yang lain dan kaitannya dengan tadi buku ini saya punya beberapa buku dan ada misalnya indahnya poligami yang dibaca oleh banyak kalangan dan ketika di apa namanya tanyakan kepada penjual bukunya ini merupakan buku yang sangat laku karena memang judulnya juga indahnya poligami kemudian juga ini terkait dengan medianya program kasiri melujuk kehidupan segera dibawahnya ada profesor piahi dan kemudian ada apa namanya telponnya yang bisa dihubungi jadi ini merupakan bagaimana merupakan sebuah kegiatan bagaimana media sebenarnya menyampaikan isu-isu hukum keluarganya ini juga ada kemudian ini ada promotional poligami ayo poligami sebagainya nah kaitannya dengan program dakwah keagamaan saya melihat bahwa perempuan sudah banyak terlibat di dalam public domain dan keterlibatannya juga di dalam religious authority sebagai judges dan lakin seperti yang saya sampaikan sebagai preachers nah kaitannya dengan pendakwah perempuan perempuan ini saya melihat bahwa banyak sekali sebenarnya diantara para unama perempuan yang notable yang juga mampu dalam yang tekan yang mungkin bisa dianggap sebagai saya gak tahu dalam hal ini mungkin santri yang makan atau santri yang lama yang misalnya kalau saya bisa sebut itu Sinta Ibu Zaki Anderajat yang baru itu Ibu Batriya Payumi Ibu Nori dan sebagainya tapi mereka ini tidak banyak muncul di televisi apa namanya mereka mungkin mempunyai kegiatan-kegiatan tapi kegiatan yang mereka lakukan diikuti bukan oleh masyarakat awam tapi oleh apa namanya orang-orang tertentu yang memahami keberadaan mereka dan misalnya KUPI kita mengetahui bahwa KUPI mempunyai apa namanya program-program yang sangat baik menghadirkan apa namanya pemahaman-pemahaman keagamaan hukum dalam hal ini yang sangat mungkin kalau dikaitkan dengan apa namanya perlindungan terhadap perempuan mungkin lebih progresif tetapi ini tidak secara luas di apa namanya didengar nah yang didengar ini adalah mereka-mereka yang muncul di televisi yang memang dipilih oleh media untuk muncul karena berbagai alasan yaitu alasan yang memang komersial dan alasan bahwa mereka memang apa namanya digandungi gaya bahasa dan sebagainya gaya bercerama dan beberapa hal lain yang membuat mereka menjadi lebih diterima oleh masyarakat nah para pendai perempuan ini seperti pendai laki-laki menyampaikan berbagai isu termasuk di dalamnya isu-isu hukum jadi apa saja yang ditanyakan pada mereka mereka harus bisa jawab karena mereka dianggap sebagai pendakwa yang dianggap otoritatif meskipun mungkin tidak mohon maaf ya intelektual kalau tadi kalau tadi saya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Ajar nah misalnya kalau saya mengambil beberapa contoh yang disampaikan oleh Mama Dede misalnya pada beberapa video yang saya ikuti baik secara langsung maupun melalui Youtube ya ada beberapa yang di 2019 saya ikuti langsung pagi-pagi sudah saya hadir mengenai mati industri saya menemukan bahwa mohon maaf ya kalau ini mungkin saya agak sedikit normatif ya tapi ini merupakan sebuah titik maksud saya karena saya orang hukum ya ada banyak sebenarnya isi-isi yang disampaikan oleh penceramah perempuan perempuan yang sangat bias atau gender bias misalnya kaitannya dengan hak dan kelajian perempuan dan laki-laki kebolehan poligami dan lain sebagainya saya punya beberapa video yang mungkin bisa nanti kawan-kawan cek bagaimana bunyi video tersebut atau isi cerama tersebut jadi misalnya wives denial of husband itu bisa kemudian dipanis ketika mereka diminta untuk berhubungan seksual tetapi tidak mengikuti keinginan suami tanpa ada penjelasan dari pencerama tersebut apa yang dimaksud dengan ketidakmauan si istri atau ajakan daripada suami terkait dengan hubungan seksual ini jadi simply disampaikan begitu saja kemudian dia mohon maaf kalau kita terkaitkan dengan apakah mereka itu sebenarnya otoritatif atau tidak dalam beberapa menurut saya mereka tidak knowledgeable tidak otoritatif karena saya menemukan beberapa apa namanya penyampaiannya yang kurang apa namanya pas ya misalnya mohon maaf ini sangat jelas terdengar karena kita santri jadi kita memahami apa yang disampaikan itu apakah memang sesuai dengan apa yang mereka disampaikan atau tidak misalnya ketika ditanya tentang talak tiga itu disebutkan bahwa memang penjelasannya sudah baik tetapi beliau mohon maaf menyebutkan bahwa kalau seorang perempuan dipalak tiga kali maka dia tidak boleh menikah lagi dengan seorang laki-laki lain kecuali ada harusnya kan menghali tapi beliau bukan menyebutkan menghali tapi menghali itu sampai berkali-kali saya apa namanya dengarkan tapi mungkin bisa saja ke apa namanya apa namanya lidahnya terselip tetapi ketika saya kemudian dengar beberapa kali saya pikir itu memang kesalahan apa yang kemudian ingin saya sampaikan ini adalah slide terakhir jadi saya melihat bahwa keberadaan mereka sebenarnya sangat penting dan saya sebagai peneliti bukan ingin mengatakan mereka salah atau benar dan mereka memang kata di media mereka bisa saja menyampingkan apa yang mereka pahami tetapi saya ingin melihat bahwa kaitannya dengan legal modernization yang ada di Indonesia kita negara bangsa yang sudah lama mengikuti pula apa namanya pembentukan hukum modern tadi mungkin disebutkan oleh juga Mas Anjar ada rasional apa namanya legal rasional atau rasional apa namanya yang rasionaliti dan yang irrasional itu yang mungkin kita berujuk pada Weber Paddel saya ingin menyampaikan bahwa apa yang mereka sampaikan melalui media baik media sebenarnya melalui media itu challenge apa namanya modern Islamic law yang ditawarkan oleh negara jadi state Islamic law selama ini sudah menawarkan sebuah pembaruan hukum keluarga Islam terutama yang berusaha untuk mengempower perempuan memberikan perlindungan kepada anak dan juga kemudian memberikan kesetaraan pada perempuan dan laki-laki meskipun saya tidak melakukan kajian ini dengan pendekatan gender tapi saya ingin menyampaikan hal ini dan ini juga ada kaitannya dengan notion of protection konsep perlindungan agama kaitannya dengan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam satu flyer bahwa pernikahan di bawah umur nikah siri ini tidak melanggar akamah karena daripada mereka melakukan perjinahan lebih baik hebdu din didahulukan kemudian juga ada apa namanya gender dan juga saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu jadi mereka tidak mau berat-berat untuk menyampaikan mengikut maghub ini dan sebagainya apa namanya argumennya ini ketika ditanya misalnya apakah pernikahan itu boleh dilakukan pada saat anak ini ya mereka tidak merujuk kepada pandangan para ulama atau bahkan tidak merujuk kepada tentuan undang-undang yang kita punya tapi mereka sampaikan menurut hukum Islam dan meskipun hukum Islam yang mereka juga gunakan harus dipahami dengan baik hukum Islam itu bisa pikir bisa syariah kalau kita bicara pikir tentu ada beri pandangan pikir tapi mereka hanya menyatakannya menurut hukum Islam dan ini dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah apa namanya hukum yang memang mapan yang harus dipahami atau diserapkan oleh mereka kemudian lack of knowledge dan expertise mereka itu tidak mungkin masih perlu dilihat kembali dan kaitannya dengan media apakah memang media harus dikontrol kalau saya mengatakan mungkin karena media ini memang mempunyai kebebasan tetapi juga media kita negara mempunyai misalnya komisi penyiaran dan itu untuk melihat bagaimana penyiaran ini memberikan edukasi yang baik atau tidak kaitannya dengan hukum ya tentu menurut saya harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman hukum dan ini adalah untuk good governance nah kaitan yang ini maka kemudian muncullah pertanyaan apakah mereka sudah otoritatif kembali kepada penawarkan atau disampaikan oleh masajar ya apakah mereka merupakan orang yang otoritatif dalam menyampaikan paham keanggamaan apakah ketika kita mengatakan ini yusantri yusantri ini memang bisa seperti tadi sudah disampaikan oleh mozami bahwa everybody bisa menyampaikan pemahaman keanggamaannya atau apakah begitu nah ini juga kemudian bereteksi mengunculkan pertanyaan apakah kemudian perdebatan tentang certified religious future itu perlu kemudian memang dipertegas kembali apakah debat tentang sertifikasi apa namanya para pendawa ini memang merupakan suatu perdebatan yang juga mengacu kepada kebebasan kepada apa namanya apa yang sebut dengan religious authority tadi yang memang sebenarnya sudah sudah terskrip dan bisa diambuh oleh siapa saja mungkin itu yang ingin saya sampaikan selebihnya nanti kawan-kawan bisa membaca paper yang sederhana ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunari yang membiarkan saya untuk menyampaikan poin-poin dalam paper saya selebihnya saya mengucapkan selamat hari santri 2020 saya sebenarnya Mas Andin punya satu video yang saya ingin tampilkan kaitan apa yang disampaikan oleh Mama untuk memperlihatkan bagaimana tapi mungkin tidak ada waktu berapa menit videonya sedikit sih cuma untuk hiburan juga sebenarnya kalau diperbolehkan boleh yang penting sudah satu jam ya ya paling satu dua menit kalau boleh ya saya stop share yang ini dulu kemudian ini bisa terlihat nggak ya boleh dibesarkan ini adalah apa isi apa namanya apa namanya ceramah dari Mama Dede tapi kemudian di di dubbing ya ada dub smash ini di Indonesia Pak Azhar Pak Azhar luar biasa ya dan ini menarik karena dengan video ini orang-orang kemudian oke bisa terdengar ya bisa ini kan sebenarnya suara Mama Dede ya kita tonton dulu baru kita ini kok kecil ya Mas Adin ini Mama Dede ya klik yang kotak di paling kanan Bu ya tapi nggak ini kok malah munculnya aneh ya ini udah gede ya oke saya mengerti kalian masih muda yang namanya suami minta rosul bersada dari mbak dengerin yang lain ya walaupun kalian di atas untak maksudnya lagi naik kendaraan suami minta kasih ini mohon maaf ya agak ini ya Mas Adin nggak apa-apa Mas Adin adis yang lain mengatakan walaupun anda di atas tungku maksudnya lagi masak suami minta daripada dia minta sama tetap sekarang tinggal setel aja waktunya nah makanya kalau tahu sudah dandan suami minta dandannya dari makhluk pagi misalnya jam berapa sih kalau apel pagi jam 7 oke di jalan sampai ke tempat kerja berapa jam 1 jam oke jam 6 sekarang jam 5 habis surat subuh anak sudah rapi tungguin perintah suami minta biasa jam 6 baru rapi jam 5 sudah rapi jadi kalau suami minta pagi tempat oke sayang iya mama terima kasih mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini sekedar memberikan contoh bagaimana isi daripada suami yang digandungi oleh masyarakat dan bahkan sampai menjadi sebuah video yang didabbing oleh orang dan ini menjadi viral terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pak azhar tadi ketawa-ketawa mungkin ini pengalaman pribadi ini sebentar harusnya saya saya pernah nonton ini pak pernah nonton pernah nonton dua bersih bersih mama dede waktu di jakarta dan bersih ini ini dabing dabing ini menarik menarik ini ini saya kira satu contoh ustazah ustaz yang viral dan punya otoritatif karena media bukan karena MUI memberi sertifikat atau punya karya-karya yang banyak seperti caknur gusdur sehingga kemudian dia disokong dia dirujuk ini saya kira bagus ya materi ini dan ini saya kira akan memperkaya diskusi kita siapa yang punya hak memberikan otoritas apakah media ini alumni win jakarta salah satu yang seratus terpengaruh berpengaruh nah itu pengaruh mempengaruhi itu apakah hak media yang bisa mengeluarkan ijazah itu atau siapa nah ini yang saya kira menjadi tema kunci dari diskusi kita dan the new santri ini sebagai sebuah wacana baik kita simpan itu nanti untuk tanya jawab ini waktu sudah jam 11.30 ya Pak Mortado yang mungkin refleksi ya sebagai pemerhati pesantren ya mungkin lima menit ya setelah itu mungkin kita tanya jawab ya ini refleksi sebagai peneliti peneliti di puslitbang pendidikan agama yang sudah banyak sekali menulis ya meneliti tentang santri dan pesantren ini mungkin ada masukan dari materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya silahkan Pak Mortado Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dihubungi Pak Adrin untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi ini saya tiba-tiba merasa ketemu dengan keluarga besar ya karena betulan sebenarnya nyambung semua dengan narasumber ini maksud saya nyambung itu begini pertama kalau Pak Adrin teman sekator Bu UIS itu teman saya eh teman istri teman saya Pak Nureidi kemudian Pak Najib Burhani sama-sama MAPK di MAPK Jember saya MAPK Indonesia kemudian saya pernah di NUS 3 bulan Arinus itu tahun 2009 artinya gak ketemu Pak Azhar tapi menjadi satu alma mater kan begitu kemudian ya di Singapura jadi artinya kemudian saya merasa ya satu sisi tertantang dan satu sisi ya senang ketemu teman-teman semua kemudian kemarin memang tiba-tiba Pak Adrin kok tanya pernah nyantri gak nih kalau pertanyaan tadi saya pikir dari teman-teman tapi ternyata justru dari Pak Luqman gitu kan nah saya memang kebetulan istilahnya di berkesempatan istilahnya punya pernah nyantri pesantren Pandanarang itu pernah kemudian pesantren Ustazul Husna itu di kampung sebelah saya itu biayanya dari Lirgoyo pernah gitu ya tetapi saya juga produk pendidikan modern ya misalnya MAPK kemudian YIN dan sebagainya yang kadang-kadang inilah salah satu kenapa menjadi penyebab antara nanti tentang klaim definisi tentang santri dan bagaimana dengan implikasi ketika kita menyebut new santri kan gitu nah kalau saya melihat dari harapan sebenarnya sesungguhnya penyebutan santri atau kita ingin menggagas new santri ini kalau disebut dari Pak Azhar tadi itu kan sebenarnya harapan yang tinggi bahwa santrilah yang mampu mereproduksi secara intelektual mampu berpikir subantif dan universal yang mampu melampaui zamannya kan kurang lebih begitu yang kadang-kadang itu tidak mampu dihasilkan oleh produk pendidikan modern semata tetapi kadang-kadang juga pendidikan tradisional dalam hal ini pesantren itu misalnya kadang-kadang ketika tidak bersinggungan dengan pendidikan modern menjadi istilahnya kurang maksud saya terbatas juga fungsionalnya sehingga kadang-kadang membuat pemikiran yang sesungguhnya substantif dan universal yang berkembang karena di pesantren ini pendidikan 24 jam itu menjadi kurang apa namanya terakselerasi atau kurang kurang mengalami aksentuasi gitu kan jadi satu sisi punya harapan tertinggi tetapi kemudian di dalam masalah definisi ini sering kemudian disinilah ada masalah karena kemudian ketika Clifford Gert itu kan kemudian santri dipahami sebagai afiliasi ideologis gitu kemudian orang yang melaksanakan sholat lima waktu dan sebagainya dan itu untuk menyebut semua orang islam kan yang terjadi kemudian siapapun yang kemudian punya afiliasi islam politik itu dikatakan santri itu yang kemudian kadang-kadang disinilah definisi santri mengalami expandable gitu kan mengalami perluasan dan ini juga menjadi permasalahan satu sisi yang lain tetapi kalau kemudian yang berkembang di lingkungan mungkin pesantren di Indonesia sebenarnya kemudian definisi atau teori yang dibangun itu kan berdasarkan yang santri secara institusional artinya dia pernah hidup di pesantren walaupun hidup di pesantren itu mungkin hanya sebulan pesantren Ramadan atau pernah di pesantren sebagai pembantunya pembantunya Kiai misalnya dan sebagainya dia pernah di pesantren kan gitu dan itu jadi karena itu kemudian yang sering kita istilahnya di perbincangan buku ini mungkin kemudian kesan yang pertama itu tadi yang muncul bahwa santri expandable ini yang kemudian menjadi warna daripada mungkin ya ini penilaian subyektif saya itu kemudian menjadi warna dominan ketika kita mendefinisikan new santri dan saya sesungguhnya kemudian ini mumpung ada panerbiknya Pak siapa tadi Pak 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 Nur Syahril ya saya pikir kalau ini akan dibuka model buku yang kedua yang kemudian mengungkap mungkin apa namanya dinamika yang terjadi dalam santri institusional tadi saya pikir banyak sekali dinamika di sana juga dan itu kita bisa membuat jilid yang kedua barangkali begitu karena kebetulan kita juga di poslitang pendidikan agama dan keagamaan sesungguhnya saya merasa terinspirasi dengan forum ini dan mungkin nanti Pak Nasib juga bisa bantu kami kita membuat punya forum ASEAN tapi forum ASEAN ini kita giring dulu dari pertemuan halakoh ulama jadi leader religious leader meeting yang tadinya nasional yaitu halakoh ulama nasional kemudian tahun 2015 kita buat halakoh ulama ASEAN terus kemudian tahun 2019 karena salah satu rekomendasinya adalah diskusi rutin diskusi akademis yang menghasilkan proseding misalnya begitu kita mulai tahun 2019 punya forum untuk itu yaitu namanya Interinternasional Conference on Religion and Education gitu ya itu bisa kemudian itu salah satu kegiatan yang barangkali yang barangkali kalau kita membuat delete 2 dari Nusantri misalnya atau dalam versi lain itu banyak isu yang mungkin jadi yang sesungguhnya juga dinamikannya luar biasa menurut saya saya tata beberapa misalnya ya Mas Najib juga nih jadi ketika orang-orang ulama yang dianggap plus di tahun 85 itu dianggap krisis sehingga Pak Munawir Sagali itu perlu melahirkan MAPK sesungguhnya dalam waktu yang sama itu ada tiga gerakan intelektual muslim satu yang melalui pendidikan MAPK itu yang kedua pembibitan dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan yang ketiga adalah Makhat Ali Makhat ini Pak Agar itu adalah sebuah lembaga tingkat tinggi di pesantren tradisional yang itu mulai hidup ya di tahun-tahun itu juga resminya di tahun 90 itu Situ Bondo dan beberapa pesantren itu mendirikan itu dan baru diafirmasi oleh negara tahun 2015 dan saat ini sudah ada 60 Makhat Ali di Indonesia jadi ini satu sisi menjadi harapan harapan yang bagus untuk melahirkan tadi apa namanya yang disebut religious intelektual ini walaupun satu sisi Pak Mertand Makhat Ali itu santrinya itu mahasiswa ya mahasiswa jadi Makhat Ali itu ya lembaga pendidikan tinggi tapi murni kurikulumnya pakai kitab kuning gitu ada di pesantren kemudian mahasiswanya itu disebut mahasantri dan hari ini mereka berijazah yang memungkinkan mempunyai akses formal untuk melanjutkan S2 di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi YNU IND dan berkali santrinya itu bukan tamatan SD ya jadi mahasiswa jadi kalau dokter-dokter kayak Pak Azhar ini boleh jadi santri di Mahatali boleh mungkin nanti mulai jadi dosen kali ya tapi boleh lah nanti waktu saat artinya mungkin diskusi sekarang mereka juga membiasakan diri webinar dan sebagainya bahwa kemudian ada tas luar dalam saya pikir itu nanti waktunya kita bisa perlukan oke 3 menit ya Pak Murtado 3 menit lagi oke saya mau menyebutkan mungkin 5 ya yang kedua sekarang ada tren misalnya santri melakukan digital pengasian pengasian seperti yang dilakukan misalnya oleh Lapsar Afdala kemudian itu tidak mesti meeting ketemu di dalam suatu ruangan eh di dalam suatu masjid tetapi pesan pengasian itu disampaikan melalui melalui Zoom atau apa itu gitu itu juga sebuah gerakan baru kemudian juga ada gerakan misalnya ini yang murni santri institusional ya gerakan gerakan aja sih maksudnya dinamika aja kemudian ada misalnya yang diafirmasi atau dibantu difasilitasi oleh pemerintah adanya POP POP ya pesantren one production one pesantren one production itu Ridwan Kamil di Jawa Barat itu bagaimana kemudian pesantren hadir memproduksi sebuah produk yang kemudian nanti sesama pesantren itu bisa diakumulasikan sehingga pesantren menjadi tempat produksi dan nanti akan istilahnya membuat gerakan ekonomi khas pesantren begitu kemudian sekarang ini juga tahun 2019 lahir afirmasi negara dalam bentuk undang-undang santren yang mempertegas kembali yang namanya pesantren santri dan sebagainya adalah yang memenuhi prasarat rukun yang disebut lima oleh Zamasari Dofir yaitu ada asrama ada mesjid atau tempat ibadah ada Kiai ada santri dan ada kitab jadi santri yang institusional itu yang disebut adalah santri yang memang pernah hidup pesantren itu itu tafsir lama maksud saya santri lama makanya dinamika ini nampaknya perlu dipotret secara tersendiri atau membuat dilenjang kedua yang nampaknya juga belum banyak dieksplore dari tulisan-tulisan New Santri ini maksud saya New Santri kesannya afiliasi ideologis saja kemudian itu menganggap New Santri tapi itu sah-sah saja secara akademis tapi sesungguhnya ada fragmentasi lain yang nampaknya perlu dieksplorasi lebih lanjut kemudian di pendidikan sekarang pendidikan ini misalnya yang ada fungsi pesantren yang sekarang wider mandat yang dulunya hanya fungsi pendidikan dengan adanya undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu pesantren itu dimahami tiga fungsi jadi selain lima yang rukun tadi keberadaan existing pesantren disebut pesantren kemudian ada fungsi pesantren yaitu tiga yaitu fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan fungsi pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga adalah fungsi pesantren sebagai lembaga da'wah jadi ada dinamika-dinamika yang dalam tanda petik pesantren dalam konteks institusional tadi yang saya pikir ini juga perlu dipanteng tulisan-tulisan mereka karena saya pikir mereka juga berkembang luar biasa saya pikir begitu tambahan saya Pak Adlin saya berharap mudah-mudahan forum ini bisa mengkoneksikan saya di puslibbang pendah kemudian kebetulan saya juga sekretarisnya Pak Adlin dalam asosiasi peneliti agama Indonesia dan saya juga punya forum internasional yaitu International Conference on Religion and Education mudah-mudahan pada kesempatan kesempatan nanti kita bisa berkolaborasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Murtado atas paparannya saya kira ini cukup membingkai framing diskusi kita pada hari ini materi-materi yang sudah disampaikan saya kira cukup di framing oleh Pak Murtado bahwa definisi santri itu ada definisi yang konvensional yang tradisional kita pahami misalnya disitu ada santri ada kiai ada kitab kuning ada asrama dan sebagainya tapi ada juga apa yang kita sebut dengan the new santri ada yang menjadi santri karena media ada yang menjadi santri karena youtube ada yang menjadi santri karena apa institusi-institusi yang selama ini memang diluar dari konsep dasar atau definisi dasar tentang apa yang disebut dengan santri nah saya kira ini sesuatu yang semuanya kita anggap sebagai konstruksi sosial dan ini yang saya kira perlu kita diskusikan lebih jauh tentang apakah produksi intelektualisme di kalangan umat Islam ini apakah memang mutlak harus berasal dari santri santri yang sebenar-benarnya atau apakah produksi intelektualisme yang tadi dirasa cukup memprihatinkan oleh Pak Azhar tadi itu harus berasal dari kalau tidak NU Muhammadiyah misalnya bagaimana dengan santri-santri yang lain misalnya yang juga punya karya yang secara substansi sebenarnya itu menjadi kesinambungan dari karya-karya santri-santri lama yang sekarang kita masih rely masih rujuk sebagai sebuah sumbangan sumbangsi yang sangat baik untuk membangun peradaban umat manusia yang lebih baik nah ini yang saya kira tidak mesti saya yang menjawab tidak mesti Pak Azhar Pak Saat yang jawab saya kira kita harus menjawab ini semuanya dan saya kira nanti kita akan lebih banyak memperkaya diskusi ini dengan membuka Q&A session ya tanya-jawab dan silahkan bagi peserta yang sudah dari tadi menyimak ya kita ada waktu kita sepakat ya jam 12 15 kita sepakat acara kita ini selesai lebih cepat lebih baik kata Pak JK ya oleh karena itu bagi yang ingin bertanya to the point singkat ringkas dan langsung ditujukan kepada siapa yang harus menjawab silahkan ini saya akan membuka secara live ya dari layar ini siapa yang ngacung siapa yang raise hand atau mungkin ada yang bertanya di ruang chat mungkin kalau malu-malu ya malu-malu bertanya gitu karena di di record gitu ya boleh menuliskan pertanyaannya di ruang chat silahkan atau Mas Haris bisa membantu saya yang sudah raise hand disilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk raise hand di layar satu saya lihat belum ada oke sambil saya bertanya Pak Haris silahkan 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 dibuka saja mute-nya oke ya nama saya Aran Suryana saya mohon maaf kamera saya rusak ini jadi bisa muncul ini Kang Aan ini santri di ANU juga ini kan Beran ini Mas Adlin Pak Rajat sama Bang Syahril ini senior saya semua ini silahkan silahkan oke saya cuma mau sejak tadi saya ikuti alur pembicaraan seperti ada semacam confusion mengenai istilah yang disebutkan dalam buku ini mengenai santri jadi tadi sempat kita dengar ada yang kemudian seolah-olah berpikiran bahwa santri yang disebutkan dalam buku ini adalah santri santren nah padahal di buku ini di halaman 4 itu yang dimaksud dengan santri itu adalah sebenarnya ini masuk ke kelas ulama jadi disitu disebutkan bahwa santri itu adalah pious individual yang memiliki following jadi mungkin nanti gak tahu saya kenapa kemudian disebut santri kenapa kemudian tidak disebut sebagai ulama baru supaya nanti tidak confused di kalangan masyarakat luas karena nanti kan buku ini akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga jadi ketika saya belum baca buku saya juga berpikiran oh yang dimaksud dengan new santri ini adalah santri yang memang dulu pernah nyantri di pesantren tapi ternyata kan buka santri yang dimaksud disini adalah sebenarnya kelas ulama yang kemudian disebut sebagai santri baru itu itu saja mungkin ditujukan ke para editor aslinya saya Pak Najib dan Pak Syahrin oke makasih Kang Mas Pak Saat Pak Burhani ini kayaknya calon reviewer buku ini boleh soalnya kalau Anda menyatakan siap mereview nanti dapat buku gratis Mas Aan dari Penerbit kita nantikan dia ke Singapura dahulu dia akan visiting Valerie dengan kami mungkin kalau bisa saya jawab secara ringkas langsung saja mungkin setelah itu Pak Najib bisa nyambung sebenarnya mungkin ada sedikit salah faham sebenarnya kita menggunakan perkataan santri dengan cara luas tidak semestinya ada terkaitan dengan formal education maka saya sebutkan dan kami sebutkan di introduction itu makanya kita tidak menggunakan bayangkan kalau buku ini kita namai The New Ulama bagi saya ulama itu adalah idealisme dalam Islam dan ada yang mengatakan bahwa ulama itu tidak semestinya itu seorang yang hanya bidangnya dalam religius saja ulama itu bisa diperluasi dalam bidang keilmuan yang lain jadi kita tidak mau masuk pada perdebatan perdebatan sedemikian malah kita menggunakan istilah yang lebih dekat dengan mungkin orang-orang di Indonesia yaitu santri dan itu perkataan itu sendiri sudah banyak didiskusikan golongan orientalis menggunakan definisi santri dengan berbeda dan apa yang kita fahami dalam diskusi harinya juga penggunaannya berbeda tapi saya tidak fikir bahwa ada seharusnya keterkaitan dengan education kerana itu menjadi argumen dalam buku ini juga kerana sekarang ini golongan yang lebih berpengaruh daripada golongan yang mungkin ada formal education itu hanya menggunakan media untuk mencapai pengaruh pada masyarakat dan dianggap sebagai tokoh-tokoh Islam bagaimana kita mau mengkritifikasikan golongan tersebut justru ini menjadi satu persoalan new santri itu tidak semestinya terkait dengan education baik saya kira itu state of the art saya kira itu the argument of this book jadi ini bukan santri yang pernah nyantri di pesantren dan ini saya kira pertanyaan Pak Luqman Hakim Seyfuddin mungkin sudah terjawab di sini saya tidak perlu nanya ini nyantri di mana dulu oke mungkin Pak Najib bisa mungkin tambah sedikit kalau umpamanya kita mengacu katakanlah pada kategori yang dulu pernah dipakai oleh Glifold Goods dan sebagainya itu ya sebetulnya yang kita sebut santri itu adalah mereka yang menganggap agama itu sentral di dalam kehidupannya kayak gitu ya ada orang mungkin yang tidak menganggap persoalan agama itu menjadi sentral tapi yang kategori santri tidak harus mengacu kepada yang tadi ada pertanyaan itu adalah intelektual santri tetapi mereka yang dalam kategori sosial itu bahwa kehidupan keagama itu menjadi sesuatu yang dominan di dalam dinamika kehidupannya kayak gitu dan tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Syahril tentang apa namanya definisinya hanya saya tadi agak ada pertanyaan dari Irvan itu Mas Adilin yang saya kira mungkin terkait tentang santri intelektual kalau kita mengaju seperti Pak Murtajo atau Pak Syahril Mas Adil Pak Azhar dan sebagainya sebetulnya kalau dulu kita memandang santri itu lebih kepada pendekatan agama kayak gitu ya tetapi kalau kita sekarang melihatnya itu lebih kepada ada tambahannya yaitu menggunakan critical analysis terus kemudian falsification dan sebagainya mungkin itu yang disebut sebagai bagian dari yang pertanyaan itu santri intelektual jadi bukan hanya basisnya kitab kuning tetapi juga kitab-kitab buku putih yang dari barat dan sebagainya itu aja Mas Adilin ya benar jadi The New Santri itu yang saya kira di bagian ketiga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saad di awal The New Santri itu yang terkait dengan media pop culture dan sebagainya yang punya masa yang juga banyak sekali yang follower di media sosial ini yang saya kira fenomena sosial yang memang kita harus juga jadikan sebagai salah satu khasanah di dalam membahas santri pesantren ulama dan intelektualisme di kalangan mati Islam ini ada usulan juga gimana kalau mengundang sekali-sekali Majus Serboan itu Gus Baha Gus Baha ini seorang santri Tulen tapi sudah melampaui zaman melampaui batas di dalam menyampaikan pemikiran-pemikirannya di dalam menjawab dinamika umat Islam yang ada di tanah air Insya Allah Majus Serboan akan mengundang Gus Baha sangat terhormat kami bisa diminta untuk mengundang Gus Baha baik berikutnya mungkin di ruang chat tadi sudah langsung dijawab oleh Pak Najib jadi pertanyaan tadi memang untuk editor dan tadi sudah dijawab silakan yang lain ingin bertanya kepada pemateri ada yang mau bertanya silakan saya Fitratulat oke Fitratulat silakan silakan introduce yourself mungkin dari mana silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Fitratul Akbar mahasiswa ekonomi syariah fakultas agama islam universitas Muhammadiyah malam saya semester 11 wabarakatuh oke mungkin yang sudah memafarkan motorinya tapi ada satu tema yang menarik dari diskusi kali ini mengenai tema-tema atau apa ya wacana-wacana apa terkait masalah dunia santri pesantren dan keislaman kalau bagi saya saya apa ya kalau bagi saya tidak masalah tidak ada istilah santri lama santri baru santri yang membaca kitab lama dan kitab baru tapi yang ingin saya katakan bahwa apa sih yang harus apa ya yang harus dilakukan oleh para santri khususnya saya mahasiswa islam yang bergiat di bidang islam untuk mengembangkan keislaman misalnya seperti ini misalnya kalau dulu di era katakanlah era abasya itu kan bahwa keislaman atau peran oktoritas itu kan tidak dilihat dari agamaannya tapi dilihat juga tema-tema apa yang berkembang jadi yang ingin saya katakan disini bahwa tema-tema apa sih yang ada kaitan dengan Pak Ajak itu tadi misalnya ada pembahasan anak-anak muda santri tapi tidak dimaksud di dalam kurikulum itu yang ingin saya katakan mungkin bisa disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin nanti bisa secara volunteer siapa yang mau menjawab baik ada yang mau menjawab langsung atau kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan ini Mbak May May Narnini dari Malang juga terima kasih sudah terdengar suara saya agak agak dibesarkan mungkin agak dekat dengan speaker mungkin Mbak May Narni atau saya oke sebentar sebentar saya ganti saja pakai tidak pakai video oke suaranya jelas terima kasih pemaparan hari ini luar biasa ya bagus sekali dan saya senang karena ada Prof. Uwis yang mewakili perempuan Santriwati betul Santriwati karena santri itu pasti ada Santriwan dan Santriwati yang gak boleh dipisahkan Ibu saya lihat di media sosial ada tokoh baru yang berlatar belakang saya tidak tahu persis apakah seperti Dr. Aisyah itu mempunyai latar belakang pondok pesantren atau tidak tetapi saya rasa fans beliau sekarang makin hari makin banyak itu karena bukan hanya karena beliau mampu mengulas topik-topik keseharian tentang kehidupan keagaman kita dari sisi disiplin ilmu profesionalitas beliau sebagai dokter nah ini menarik karena ternyata yang diperlukan oleh apa namanya kalau boleh nanti kita lihat konsumennya perempuan itu bukan hanya sekedar fatwa-fatwa yang terkait dengan aspek religiositas tapi juga justifikasi dari ilmu pengetahuan barangkali nanti kalau Bu Es cepat mendapatkan data itu saya rasa baik juga untuk diulas bagaimana sebenarnya ekspetasi dari konsumen kita nah yang lain sebenarnya saya juga menunggu bagaimana diskusi ini atau forum ini berbicara tentang public culture terutama yang terkait dengan konsumen media sosial dalam hal religiositas atas anak-anak muda kita karena apalagi mereka yang sudah masuk ke digital native secara sudah mulai masuk pada usia remaja dan mereka mempunyai otoritas religiositas yang berbeda dengan generasi bahkan sebelumnya yang juga sudah masuk ke generasi milenial nah ini apakah sudah pernah ada kajian-kajian terhadap kebutuhan religiositas anak-anak yang digital native ini atau bagaimana kalaupun mereka masuk pada usia dini justru inilah yang kita harus perhatikan lebih lanjut lagi karena kebutuhan atas otoritas religiositas mereka tidak lagi pada guru misalnya orang tua tapi mereka sangat tergantung pada apa yang dimuntulkan oleh media sosial saya rasa ini area-area penelitian yang bisa kita follow up dan kita lanjutin tapi kalau nanti diantara pembicara ini sudah ada yang juga menyentuh area itu saya sangat senang sekali jika mendengarkan yang terakhir terkait dengan keberadaan pondok pesantren di perguruan tinggi bukan hanya PT.IIN yang sudah dimulai tahun saya rasa tahun akhir 90 sampai 2000 awal 2000 tapi juga di perguruan tinggi negeri yang juga memiliki pondok pesantren jadi mereka tidak lagi menamakan asrama mahasiswa tetapi pondok pesantren yang memfasilitasi juga mahasiswa untuk misalnya menghafalkan Al-Quran jadi tidak sekedar dibuat ma'at ali yang ada di pondok pesantren tapi juga oleh PTN PTN nah ini saya rasa sesuatu yang juga perlu mendapatkan tempat menurut saya mereka juga santri tetapi dalam konteks yang sangat berbeda dengan santri yang kemudian mempunyai afiliasi di pondok pesantren atau organisasi tertentu ada kategori kategori santri lain yang kemudian juga bisa kita sematkan pada anak-anak muda yang tinggal di ma'at bisa jadi mereka mempunyai baseline atau mempunyai latar belakang pondok pesantren sebelum mereka ke PTN dimana mereka tinggal tetapi pengalaman religis selama mereka menjadi mahasiswa tentu akan membentuk apa namanya mungkin karakteristik atau profil santri yang baru saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat untuk semua penulis ada dokter azar ibrahim yang juga sering ke winmalang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu may ini teman juga teman lama di kanbera ya saya membiarkan agak lama berbicara supaya ada yang menemani profesor ace sebagai santri wati terima kasih terima kasih salam untuk keluarga di malang mungkin satu lagi satu lagi penanya kalau enggak kita mempersilahkan kepada editor mungkin lebih banyak untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh ibu may tentang pop culture tadi kebetulan fitratul akbar ini di ruang chat lumayan banyak ya pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab oleh pak azhar ya misalnya apakah yang harus dilakukan oleh santri lama santri yang dididik dari pesantren kemudian bisa mengembangkan wawasan keislamannya di era kontemporer misalnya mungkin bagaimana menjadi Nurholis Majid yang alumni pesantren tapi menghasilkan karya-karya yang melampaui zaman mungkin pak azhar bisa ngasih tips-tips bagaimana untuk bisa menjadi cak nur-cak nur baru gusdur-gusdur baru dan sebagainya silahkan sambil kita menunggu penanya yang lain silahkan dijawab mungkin pak saat pak najib pak azhar silahkan pak najib dulu lah pak najib boleh silahkan dua pertanyaan tadi itu yang pas menjawab itu pak azhar yang pertama yang terkait dengan apa yang harus dilakukan santri ini motivator pak azhar ini dosen dan juga pertanyaan yang kedua tentang pop culture dan sebagainya jadi pak azhar duluan itu wilayahnya oke aduh 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 pak azhar dulu silahkan pak azhar bagaimana ini orang tak pernah ya menyantri ya mau bicara tentang ini nanti tak ada apa tauliah ini nanti baik apapun saya cuba ya berkenaan dengan ini bila bincarakan persoalan mengembangkan membangunkan ada dua perkara besar satu yang dipanggil ektrogenik ya pelaku ya orangnya ya manusianya satu lagi faktor jenik jadi kalau faktor jenik ini sebenarnya bisa disusun dengan daik faktor jenik institutional factor ya jadi teman-teman dari Lipi dari Kemenang itu memang menyusunkan hal tapi soal faktor jenik ini ini tugas ramai orang semua orang ya bukan saja institusi ya kita membangunkan satu jenis santri ya dan kalau kita lihat Indonesia sudah mapan punya memiliki ruang kelas satu itu ya religious intellect maulah dipanggil ulama atau apa ya silakan tapi yang kedua itu yang namanya religious intelligentsia yang intelligentsia itu harus berfungsi dia bukan saja hadir tapi berfungsi dalam pengertian empat satu dia selalu melihat apa keperluan masyarakatnya mentarif apa keperluan itu ya menganalisis keperluan itu dan kemudian mengusulkan keperluan ataupun permasalahan itu jadi religious intelligentsia ini sebenarnya broker kalau intelektual itu orang yang menggagas memikir memanjang ke depan ya mentarif mendefinisi silakan tapi yang broker kelas dua itu yang tampil saya rasa rata-rata kita disini semuanya inilah ya tanpa mendabik dada ya tugas kita itu intelligentsia itu yang bergerak untuk masuk kemudian menyusun kurikulum ya mengusin mengusin program mengisi penerbitan macam-macam lah forum dan sebagainya satu sisi yang mungkin boleh masuk kalau kita bicarakan persoalan anak-anak yang baru-baru ya yang mungkin bukan tidak tersentuh dalam sistem pendidikan tetapi dengan dunia yang lebih besar sebagaimana tadi Mbak May menjebut itu kita perlukan pendekatan kultural pendekatan kultural itu pendekatan yang lebih masuk contohnya kita mendekati producer of art producer of culture nah kalau kita lihat banyak teman-teman kita yang dalam media sosial media sosial ataupun cultural production mereka itu sendiri mencari idea kadang-kadang mencari idea macam-macam dan seringkali mereka mencari idea ketemunya di media sosial dan media sosial itu banyak yang kanan-kanan bukan yang yang garda satu yang itu jadi akhirnya mereka apa ya terinspirasi contoh ustad-ustad gitu-gitulah jadi Islamnya Islam yang populis gitu lah jadi karena yang garda satu depan itu tidak mendekati kelompok art kelompok seni sastra dan bagaimana yang selusnya anak-anak muda ini tidak tidak ada alternatif ini sebenarnya persoalan kebudayaan besar ini dan kalau kita lihat kita tanya disini mana urusan kampus mana sekolah art sekolah seni bagaimana mereka didekati dengan pemikiran-pemikiran besar malah mereka lebih mudah mengambil buku contohlah paling mudah buku Erdogan di kedai buku dari mengambil buku Nur Khalis Majid ini ini saya perhatikan jadi agak-agak ada ketarikan karena tidak pernah tidak ada sepertinya intelektual leadership itu kalau kita lihat ada jadi ada disparity jadi anak-anak ini tidak akhirnya adalah persoalan ektogenit tadi Fitra menyebut apa yang bisa dilakukan begini kalau anak-anak yang muda-muda itu pertama terus bukan saja belajar kuat menghargai saya rasa tradisi intelektual sendiri itu kaitiran nomor satu karena Anda tidak dapat mengembangkan meyakinkan masyarakat kalau Anda sekadar mengutip orang luar lebih mudah meyakinkan masyarakat kalau kita sendiri menghargai dari tradisi lokal kita sendiri itu penting jadi kemudian bukan saja kita terikat dengan korpus tradisional kita kitab-kitab lama tetapi juga dengan pendedahan kepada yang tadi Pak Adeline menyebut kitab putih itu wacana-wacana kontemporer itu sangat sangat jadi dan kita memerlukan pembacaan-pembacaan yang sangat dipanggil terian yang menyebut culture sebenarnya kalau kita lihat teman-teman percubaan percubaan ini sudah dilakukan sepertinya oleh Mansur Fakir seorang educationist oleh siapa ini Mulyono seorang pelukis visual art yang mau mendekati masyarakat lewat kesenian tetapi dengan muatan penyadaran emansipatif dan transformatif itu yang kita perlukan dan bacaan-bacaan ini pada anak-anak di peringkat yang bawah-bawah harus sedikit lerengan kita tidak boleh masuk hal-hal yang tinggi dan saya rasa sebenarnya Indonesia sudah beruntung karena punya tokoh-tokoh tinggal petik saja di tempat kami mau mulakan sosakata tokoh-tokohnya ada nak petik pokoknya pun tak ada belum saja nak dipetik pokoknya saja belum ada jadi kami terpikir-pikir mau bina garden itu itu sangat susah kalau di Indonesia itu gardennya itu garanti akan terbina bustan itu dan bustan itu datang dari soil yang bagus yaitu Indonesia terima kasih ya Pak Azhar di sini kan tanah masih banyak masih luas jadi buat kebun itu masih memungkinkan kalau di Singapura kan sudah tidak ada kebun semuanya aspal menarik sekali Pak Azhar ini jadi saya kira memang itu untuk santri-santri apakah itu santri yang dari pondok pesantren atau yang dari MAN MAPK kayak Pak Ahmad Murhani ini itu saya kira itu bagaimana kita bisa menyandingkan antara kitab-kitab kuning dengan kitab-kitab putih ya dan menawarkan sebuah tesis baru tentang bagaimana membangun peradaban umat Islam yang memang universal melampui batas dan bisa diterima oleh setiap generasi gitu jangan terlalu silo dengan apa yang dibaca di kitab-kitab yang putih ya ini karena kertasnya putih ya sehingga kita kemudian melupakan kitab kuning kita yang kita baca di pesantren tapi bagaimana kita menjadikan yang nilai-nilai yang ada di kitab kuning itu untuk kompatibel dengan kebutuhan masyarakat sekarang ya masyarakat masa kini dan itu saya kira bisa kita lakukan sekarang dan mudah-mudahan melalui majelis serbuan ini ya kita saling sharing pengalaman sharing strategi sharing motivasi dari Pak Azhar ini ya bertemu dengan pesaat ya bagaimana mengedit ya makalah-makalah ya artikel-artikel yang bagus mungkin di pesantren-pesantren supaya bisa dibaca oleh audiens yang lebih global ya harus dituliskan di dalam bahasa Inggris ya kalau tidak mau harus bisa menulis dalam bahasa Inggris ya bahasa Arab cukup tapi harus bisa berbahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Inggris yang baik supaya nilai-nilai baik yang sudah ada di kitab kuning itu bisa kemudian juga dibaca bisa di share oleh masyarakat global yang yang tidak sama sekali tahu tentang pesantren itu ya tapi tahu tentang nilai-nilai yang baik yang ada di dunia pesantren saya kira itu ya Pak Azhar ya kemudian saya tidak salah menangkap ya boleh yang lain Pak Asaat ya menjawab pertanyaan Ibu May tentang pop culture tadi ya karena kita tidak mengundang penulis yang dari bagian pop culture ini Pak Wahyudu jadi Pak moderator eh bukan Pak editor yang harus menjawab saya harus menjawab ya itu satu perkara yang penting bagi saya karena apabila kita mengkonstruksi buku ini tentu sekali kita mesti faham bahwa ada pelbagai definisi dan istilah dan sebagainya tapi tapi seperti yang saya katakan dalam presentasi saya itu ada banyak sekali perkara yang perlu kita bahas pertama sekali ada pemikiran sarjana-sarjana di luar sana persepsi tentang Indonesia itu menjadi kriteria yang pertama yang kedua adalah mungkin istilah-istilah konsep-konsep tapi bagi saya yang penting adalah tujuannya itu harus jelas dan di sini kita lihat bahawa kita melihat satu ruang publik di mana ada yang disebut tentang agama perbincangan tentang agama dan ada golongan yang mengatakan bahawa golongan santri ini ataupun mereka yang ada official training dari segi agama ini mendominasi dan tujuan utama buku ini adalah untuk memberi satu gambaran bahawa ruangan ini sekarang ini telah terbuka pada golongan-golongan yang berbicara tentang Islam tetapi tidak mempunyai mungkin training religious training yang secukupnya berbanding dengan santri-santri yang lama itu dan ruangan ini sekarang menjadi expand telah diperbesarkan dan ruangan-ruangan itu kita sebut ini istilahnya adalah mediumnya itu telah berubah dan salah satu daripadanya adalah mungkin pop culture menggunakan media sosial menggunakan televisyen dan ini adalah mediumnya tapi kalau itu sekadar satu level perbincangan dalam buku ini kemudian kita harus ke level yang kedua iaitu adakah ini satu perkembangan yang baik ataupun tidak iaitu mungkin ada perkara yang dibahaskan dalam buku ini ataupun mungkin kita perlukan volume yang kedua santri yang bagaimana yang menjadi idealnya dan itu kita mungkin kembali kepada istilah ulama' tadi karena kita mahu melihat ulama' ini kalau kata dalam Islam itu kan warasatul anbiya dia itu pewaris nabi ulama' itu bagaimana yang idealisme dan mungkin apa yang dibincangkan oleh Dr. Azhar tadi ulama' yang new santri ini harus memenuhi ciri-ciri intelektualisme dan bukan tidak tergantung kepada mungkin tradisi tradisi agama saja ataupun kita harus lihat pada kitab putih itu perbincangan level yang kedua tapi saya setuju bahawa ada kepelbagaian dari segi level pertama tadi dari segi space yang kita lihat itu dari segi agama yang mungkin sudah menjadi lebih luas dan mungkin pembaca harus merefleksi sama ada ini satu perkara yang ideal ataupun tidak dibuat negara Indonesia karena kadang-kadang kita itu melihat yang disebut santri itu lebih menggunakan media masa dan lebih popular dan mungkin dari segi outreach-nya itu lebih mantap tapi dari segi scholarship-nya itu mungkin tidak begitu mantap itu menjadi satu keprihatinan yang perlu kita tangani bersama baik satu menit menjelang akhir mungkin Pak Adlin Pak ya Pak Es ya silahkan ya maksud saya silahkan Mas Najib tapi saya bawa sedikit saja merespon setelah Mas Najib oh gitu Pak Najib mungkin bisa menambah apa yang disampaikan Pak Saat kemudian ya sedikit saja saya enggak lama Mas Adlin apa namanya tadi menyambung dari Pak Azhar itu ya tema atau pertanyaan Bu Mainarni tadi tadi mungkin Mas Adlin menyebutkan tidak ada penulis yang dari bagian itu yang hadir di sini jadi mungkin ibu atau teman-teman yang ingin hadir besok ada diskusinya yang terkait secara spesifik tentang santri kita keep aja buat besok gimana mau dipocorkan sedikit saja sekarang jadi persoalan tentang celebrity preachers in the making bagaimana proses-proses para celebrity itu menjadi kemudian menjadi ustaz mulai dari orang semisal Arifin Ilham A'akim Yusuf Mansur ataupun juga orang-orang seperti Hanan Ataki barangkali itu menjadi satu kajian yang penting untuk kita lihat dan mungkin besok kita akan membahasnya termasuk tulisan yang dibuat oleh Wahyudi tentang kul ustaz tentang pemuda hijrah dan sebagainya tetapi intinya proses-proses yang membuat seseorang menjadi seorang santri menjadi seorang ulama itu adalah trajektorinya agak berbeda antara yang dulu dengan sekarang makanya kemudian ada yang disebut dengan istilah dengan apa namanya Habib Google kayak gitu ya tentang klik fatwa dan sebagainya ini adalah proses-proses dinamika di dalam masyarakat digital ini ketika kita berbicara tentang proses penciptaan tentang seorang seorang santri atau seorang ulama yang berbeda dari yang lama yang tidak hanya kitab kuning sama kitab putih tetapi juga kitab digital kayak gitu ya nah hal yang terakhir saya kira ini karena bedah buku yang tertarik membeli bukunya itu juga bisa nanti mengakses website ISIAS tetapi harganya sudah naik ya jadi 34 kemarin 14 dolar terima kasih saya kira menggaris bawah yang terakhir kitab kuning kitab putih dan e-book tapi nanti beli buku deniusantrinya jangan e-booknya ya kalau bisa printnya gitu ya Mbak IS silahkan ada yang mau disampaikan ya terima kasih ya tadi sedikit saja merespon apa yang disampaikan oleh Ibu May ya terima kasih banyak ya saya memang sudah tahu juga ada yang disebut apa ada apa namanya sangat populer ya Ibu Aisyah 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 dokter dan saya juga sering mendapatkan dari kawan saya melalui whatsapp ya video-video yang disebar dan menarik sekali banyak sekali orang mengagumi beliau dan memang ya mempunyai apa namanya mampuan menyampaikan dengan sangat baik dan saya perlu sedikit saja saya menyampaikan setelah saya menulis ini saya kemudian membuat satu penelitian yang saya submit ke Kementerian Agama ke Liptap Dimas untuk sambati Khalid ya saya mau mengambil yang sangat besar yaitu Islam Media dan dan saya memasukkan banyak aktivitas di media misalnya konsultasi hukum kemudian drama dan sebagainya termasuk ya kalau saya kembali kepada female future berarti Ibu Aisyah ini tetapi ya semuanya akan masuk tapi itu merupakan apa namanya proyek yang besar tapi kemarin saya di IJ saya sudah turunan kepada kawan-kawan saya ada 4 paper yang kemudian akan publish dari apa namanya proyek yang sebenarnya akan saya garap nanti tapi kemudian karena tidak belum jadi karena COVID ini kemudian jadi terima kasih banyak sekedar ini saja respons saja Mas Antin ya terima kasih seluruhnya kepada kawan-kawan semua Prof. Ois sebentar Pak Adrin ini ada pertanyaan di Youtube kita harus adil juga karena pemirsa ini ada yang dari Youtube juga silahkan dibaca ada pertanyaan untuk Bu Ois dari dari Anindal Dewayanti pertanyaannya untuk Prof. Ois bagaimana peran santri dan ulama perempuan terhadap proses intelektual yang kaitannya dengan isu-isu perempuan misalnya RUU PKS atau RUU PPRT apa itu PKS terima kasih ya kemarin kita dengan isu-isu berdiskusi tentang Islam Women and Pandemic dan ketika saya berbicara pandemi saya belum melakukan banyak kajian terkait dengan pandemi tapi saya mengkaitkan beberapa kasus yang saya dengar dan lagi-lagi karena saya orang hukum keluarga saya selalu mengkaitkannya dengan isu itu nah kalau pertanyaannya peran ya banyak sekali paper yang ditulis oleh kawan-kawan terkait dengan peran perempuan tapi saya mohon maaf ya kita mungkin punya kelemahan di dalam melakukan kajian Mas Najib saya pikir tidak paham saya kaitkan misalnya saya tidak menjawab pertanyaan itu paper tentang Women and Pandemic itu banyak sekali tetapi semuanya bukan kajian cita-cita keinginan misalnya peran perempuan dalam milik pandemi perempuan harus begini perempuan harus begini itu kan gampang sekali jadi menarik nah kaitannya dengan perempuan saya pikir kita sudah punya kupi ya dan kupi ini saya berdiskusi dengan Ibu Badri yang memang berusaha untuk masuk kepada hukum nasional tapi secara lebih smooth saya memang banyak juga melakukan kajian terkait dengan bagaimana para aktivis feminis itu melakukan upaya pembaruan terhadap hukum kalau dalam bidang saya tetapi beberapa kali mentok misalnya se-LDKHI itu juga tidak goal dan ada beberapa produk hukum yang lain yang sulit sekali dan saya melihat kalau saya melihat bahwa ada kadang kita ini menabrak sesuatu yang sangat prinsipil kita kadang melupakan bahwa ulama di kita masih sangat konservatif dan kita kemudian langsung menabrak begitu saja dan ada hal-hal yang sangat prinsipil yang menurut saya ditunda dulu tapi kemudian ditawarkan tapi kemudian ide-ide lain yang besar yang sebenarnya bisa diterima secara keseluruhan lainnya tolak nah saya pikir perannya sudah sangat baik saya mengkaji misalnya female judges apa asumsi orang ketika perempuan menjadi hakim itu kan akan memberikan perlindungan terhadap perempuan lebih baik tetapi ternyata ada banyak sistem yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa hal itu ketikapun mereka dianggap sensitif to gender issues misalnya panel sistem di Indonesia kalau di Singapura mungkin di Malaysia di beberapa tempat lain mungkin berbeda misalnya di Pakistan itu hakim itu single ketika memutuskan perkara dia sendiri tapi kalau di Indonesia dia harus berargu dengan para hakim laki-laki yang lain misalnya seperti itu kemudian para female judges seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga banyak sekali tetapi itu tadi melalui media mungkin mereka belum terkenal belum dikenal maksud saya belum di dan sangat eksklusif mereka hanya bergerak pada isu-isu tertentu yang kemudian dipahami oleh kolok golongan tertentu tapi dan tidak menembus masyarakat secara umum saya tahu Ibu Badria Pak Yumi beberapa kali membuat video tapi itu juga video pendek yang kemudian tidak tersembar secara luas berbeda dengan Ibu Aisyah yang tadi sudah sampaikan menarli kaitannya dengan undang-undang saya tidak mau terlalu banyak berbicara dengan undang DKS tapi saya nanti akan bicara terkait dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang dianggap sebagai undang-undang yang mungkin sedikit apa namanya mengganggu dan kemudian akan apa ya ya memberugikan perempuan seperti apa tapi karena lagi-lagi saya dibinta oleh teman di Pekalongan Bu Is nanti bicara rancangan undang-undang ketahanan keluarga saya bilang undang-undang ketahanan keluarga itu umum ada produksi reproduksi ada ekonomi pendidikan saya orang hukum keluarga jadi mungkin nanti isu-isu hukum keluarga dalam rancangan undang-undang jadi mungkin perlu panjang lebar ya tapi kita waktu untuk itu terima kasih makasih Prof. Ace ya ini mohon maaf kita memang agak molor agak lebih panjang waktunya sampai 7 menit tapi tidak apa-apa saya kira ini apa yang disampaikan oleh Prof. Ace ini menjadi catatan penting dan ini usulan saya kira untuk editor seri untuk para editor di Newsantri ini kalau nanti misalnya kita akan menyusun di Newsantri Jilid 2 mungkin harus lebih memperbanyak santriwati-santriwati yang menulis apakah itu santri lama atau santri baru nah ini juga minta tolong Pak Azhar nanti menampilkan santri lama itu jangan laki-laki semua ada banyak sekali karya-karya santriwati-santriwati lama yang juga perlu kita tampilkan perlu menjadi dirujukan untuk santri-santri baru supaya bisa juga melahirkan karya-karya yang lebih scholarship yang lebih scholar gitu scholarly intelektual gitu ya jadi tidak hanya mereka tampil lebih banyak di media seperti santri-santri yang kekanan-kananan tadi tapi bagaimana melahirkan karya yang betul-betul apa ya betul-betul mendalam ya luas dan menyumbang ya menyumbang kepada hasana intelektual keislaman yang sudah ada dan wajib apa yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini generasi milenial generasi Z yang memang secara apa ya kontekstual memiliki trajektori yang berbeda dengan apa yang dihadapi oleh santri-santri lama dan ini saya kira poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Najib Burhani ya jadi ini saya kira apa ya untuk menutup juga ya apa yang kita apa selenggarakan hari ini karena sudah waktunya sudah habis jadi saya tidak akan memberikan lagi kesempatan untuk apa bertanya dan saya kira juga ini saya harus berbagi panggung ya jadi besok di LIPI nanti Pak Ahmad Najib Burhani dengan Wahyudi Akmalia akan bukan melanjutkan ya bukan melanjutkan apa diskusi buku hari ini tapi materi yang akan disampaikan mungkin lebih banyak ke pop culture gitu ya lebih banyak membahas santri-santri baru yang bermunculan karena adanya media-media digital ya saya kira itu dan kemudahan jamaah ya partisipan yang hadir pada hari ini saya mengajak saya menyarankan untuk besok di LIPI itu hadir juga ya supaya bisa ada kesinambungan diskusi kita pada hari ini dan kita sangat beruntung karena narasumbernya ya pematerinya adalah yang hadir pada hari ini jadi nanti Pak Dr. Nur Sahir Saad dan Pak Dr. Azhar Ibrahim dan juga Pak Ahmad Najib Burhani akan hadir menyapa para peserta jadi saya mengajak kita akan hadir lagi besok kedua saya kira saya pamit dulu ya saya janjian sama Anu baik Pak Dr. Nur Sahir Pak Najib dan Pak Azhar mudah-mudahan silaturahmi ini tidak yang pertama kita sambung baik terima kasih ini yang saya mau sampaikan juga terima kasih kepada narasumber semuanya Pak Murtado Pak Najib Burhani Pak Nusali Saad di Singapur Pak Azhar Ibrahim di Singapur semoga kita bisa bertemu lagi Ibu Eis dan Pak Ahmad Najib Burhani satu pesan khusus dari Prof Ahmad Gunario mudah-mudahan kerjasama kita ke depan bukan hanya berhenti di kegiatan Majlis Serbuan ini yang mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dalam sebuah konferensi sebuah workshop untuk menggali lebih banyak hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh santri-santri baru yang mudah-mudahan pembahasan mereka lebih mendalam dan bisa menyumbangkan the scholarship of Islamic intellectualism di Indonesia dan kami sangat mengharapkan kerjasama ini karena memang apa yang tadi digarisbawahi oleh Pak Saad adalah bagaimana data-data yang berserakan ini yang sudah kaya ini itu ada upaya untuk melakukan refleksi melakukan refleksi terhadap data-data yang kaya ini sehingga bisa kemudian menjadi santri-santri baru yang tidak hanya populis di dalam menyampaikan keilmuan mereka tapi memang dia menyumbangkan sesuatu yang baru terhadap the scholarship of Islamic intellectualism jadi mudah-mudahan santri-santri baru ini tidak menjadi hanya generasi footnote generasi yang hanya mengutip karya-karya santri lama tapi menghasilkan gagasan-gagasan yang baru karena konteks yang mereka hadapi saat ini itu berbeda trajectory yang mereka hadapi saat ini berbeda dengan apa yang dihadapi oleh santri-santri lama Almarhum Cak Nur, Gus Dur dan sebagainya jadi mudah-mudahan melalui forum ini melalui buku ini ini akan menjadi pemantik bagi kita semua yang hadir di sini dan para partisipan untuk sama-sama menjadi santri baru yang sebenar-benarnya yang ideal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Sahri Saad dan juga Pak Azhar Ibrahim dan Mas Najib Burhani dan sekiranya semuanya sekiranya itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber Mas Najib Burhani bukan Mas Burhan Mas Haris Burhani yang sudah membantu saya secara teknis atas terselenggaranya kegiatan Masjid Serbuan pada hari ini sekian dari kami Bilhaid Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini mungkin catatan tadi Mas Haris tentang bagaimana memperoleh buku ini silahkan itu silahkan para editor tadi juga sudah disinggung oleh Mas Najib cara beberapa penanya yang WA kami cara mendapatkan buku ini silahkan mungkin Pak Nur ya mungkin secara ringkas bisa ke ISIS website bisa google ISIS publishing disitu ada bisa beli pesan bukunya dan itu akan dihantar langsung kemana-mana secara post tapi jika gamau bisa juga beli e-book dan yang menariknya juga bisa beli e-chapter misalnya kalau berminat chapter dari Pak Adlin bisa beli hanya chapter Pak Adlin yang bisa di-download itu sekitar 5 dolar Singapura jadi ada pelbagai cara silah ke dalaman ISIS publishing baik ya baik terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada narasumber yang telah hadir juga kepada para peserta sampai jumpa lagi di Majlis Rebuan mendatang kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Saat baik terima kasih jumpa lagi ketemu lagi besok untuk link besok sudah ada dari Pak Nur Haidi tidak bisa hadir makasih salam buat Prof Nur Haidi salam buat Prof saya ke kantor ada acara saya live salam untuk Bu Nur Aisyah kalau masih sering bertemu masih ada satu tempat nanti Mbak May nanti saya kirim linknya buat besok seminggu sekali Bu kampus untuk acara besok baru saya upload kalau hilang sudah ada flyer itu kepalanya itu Pak Najib urusannya taritorinya Pak Najib ini hubungan antar kepala puslit ini ini dipanggil apa ini mafianya santri mafia santri mafianya santri itu yang menyusun segala-galanya itu kalau ada mafia ada provokatornya provokator yang baik baik Pak saat oke silahkan saya live ya saya live Assalamualaikum 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 Assalamualaikum